Musashi. Karya Eiji Yoshikawa. Buku 1 Tanah. Bagian 1. Takeso terbaring di antara mayat-mayat itu. Ribuan jumlahnya. Dunia sudah gila pikirnya sama. Manusia seperti daun kering yang hanyut ditiup angin musim gugur. Ia sendiri seperti satu di antara tubuh-tubuh tak bernyawa yang berserakan di sekitarnya. Ia mencoba mengangkat kepala tapi hanya dapat mengangkatnya beberapa inci dari tanah. Ia tak ingat apakah pernah merasa begitu lemah. Sudah berapa lama aku di sini? Ia bertanya-tanya. Lalat-lalat mendengung di sekitar kepalanya. Ia ingin mengusirnya, tapi mengerahkan tangan untuk mengangkat tangan pun ia tak sanggup. Tangan itu kaku, hampir-hampir rapuh seperti halnya bagian tubuh yang lain. Tentunya sudah beberapa lama tadi aku pingsan pikirnya sambil menggerak-gerakan jemarinya satu demi satu. Ia belum begitu sadar bahwa dirinya sudah terluka. Dua peluru bersarang erat di dalam pahanya. Awan gelap mengerikan berlayar rendah di langit. Malam sebelumnya, kira-kira antara tengah malam dan fajar, hujan deras mengguyur daratan Sekigahara. Sekarang ini lewat tengah hari tanggal 15 bulan 9 tahun 1600. Sekalipun topan telah berlalu, sekali-kali siraman hujan segar masih menimpa mayat-mayat itu. Termasuk wajah Takezo yang tengada. Tiap kali hujan menyiram ia membuka dan menutup mulutnya seperti ikan, mencoba mereguk titik-titik air itu. Seperti air yang dipakai mengusap bibir orang sekarat kenangnya sambil melahap setiap titik air yang datang. Kepalanya sudah hilang rasa, sedangkan pikirannya seperti bayang-bayang igawan yang melintas. Pihaknya telah kalah. Ia tahu betul itu. Kobayakawa Hideaki yang dikiranya sekutu ternyata diam-diam telah bergabung dengan tentara timur. Ketika ia menyerang pasukan Ishida Mitsunari pada senjah hari, jalan pertempuran pun berubah. Ia kemudian menyerang tentara panglima-panglima yang lain Ukita, Shimazu, dan Konishi. Maka sempurnalah keruntuhan tentara barat. Hanya dalam setengah hari pertempuran sudah dapat dipastikan siapa yang sejak itu akan memerintah negeri. Dialah Tokugawa Iyasu, Daimyo Edo yang perkasa. Bayangan kakak perempuannya dan penduduk desa yang sudah tua-tua mengambang di depan matanya. Aku akan mati, pikirnya tanpa Rona sedih. Jadi, beginikah rasanya? Dan ia pun merasa tertarik ke arah kedamaian maut, seperti anak-anak yang terpesona oleh nyala api. Tiba-tiba salah satu mayat yang dekat dengannya mengangkat kepala Takezo. Bayang-bayang dalam kepala Takezo menghilang. Seolah terbangun dari mati, ia pun menoleh ke arah suara itu. Ia yakin itu suara teman karibnya. Dengan segenap kekuatan ia mengangkat tubuhnya sedikit dan ia paksakan keluar suara bisikan yang hampir tidak terdengar itu, karena kalah oleh titik-titik hujan. Mata haci, kau kah itu? Lalu ia rebah terbaring diam, mendengarkan. Takezo, betul-betul kau masih hidup. Ya, hidup. Serunya tiba-tiba keluar pongahnya. Dan kau, kau sebaiknya jangan mati juga. Jangan berani-berani. Matanya lebar terbuka sekarang, dan senyuman tipis bermain di bibirnya. Mana bisa aku mati? Oh, tidak. Sambil terengah-engah karena merangkak menyeret badan dengan susah payah, mata haci pun mendekati sahabatnya setapak demi setapak. Ditangkapnya tangan Takezo, tapi yang ia cengkeram dengan kelingkingnya sendiri hanyalah kelingking temannya itu. Sebagai sahabat, sejak kanak-kanak mereka sering mematrikan janji dengan cara itu. Ia pun lebih mendekat lagi, dan kemudian menggenggam tangan sahabatnya itu seluruhnya. Sungguh aku tak percaya kau hidup juga. Tentunya hanya kita yang selamat. Jangan begitu terburu-buru. Aku belum mencoba berdiri. Mari ku bantu. Ayo kita pergi dari sini. Tapi tiba-tiba saja Takezo menarik mata haci ke tanah dan mengeram pura-pura mati. Celaka lagi. Bumi pun mulai menderung seperti kawah gunung. Lewat tangan mereka berdua tampak angin pusaran sedang mendekat. Dan semakin mendekat, baris-baris penunggang kuda sehitam jelaga meluncur langsung menuju mereka berdua. Bajingan. Mereka kembali. Kata mata haci sambil terus mengangkat lutut, seolah-olah bersiap melompat. Takezo langsung menangkap pergelangan kakinya, hingga hampir-hampir mematahkannya, serta merenggutnya ke bumi. Dalam sekejap mata, para penunggang kuda sudah terbang melewati mereka. Beratus-ratus kaki kuda yang berlumpur dan menyimpan maut mencongklang dalam formasi, menyepelekan para samurai yang sudah tewas. Sambil memperdengarkan pekikan-pekikan perang, dan dengan zirah serta senjata berdentingan, para penunggang kuda itu melaju terus. Mata haci berbaring menelungkuk dengan mata terpejam, dengan harapan kosong semoga mereka tidak terinjak-injak, sedangkan Takezo menatap tanpa berkedip ke langit. Kuda-kuda itu begitu dekat dengan mereka, hingga mereka dapat mencium bau keringatnya. Kemudian semuanya berlalu. Secara ajaib mereka tidak terluka dan tidak dikenali, dan untuk beberapa menit lamanya keduanya tinggal diam tak percaya. Selamat lagi, kata Takezo sambil mengulurkan tangan kepada mata haci. Masih merangkum bumi, pelan-pelan mata haci memutar kepala, memperlihatkan seringai lebar yang sedikit bergetar. Ada yang berpihak pada kita itu pasti, katanya parau. Kedua sahabat itu saling bantu berdiri dengan susah payah. Pelan-pelan mereka melintasi medan pertempuran, menuju tempat aman di bukit-bukit berhutan terpincang-pincang dan berangkulan. Di sana mereka rebah, dan sesudah beristirahat sebentar, mulailah mereka mencari-cari makanan. Dua hari mereka hidup dari buah berangan liar dan daun-daunan yang dapat dimakan di dalam lubang-lubang basah di gunung Ibuki. Makanan itulah yang membuat mereka tidak mati kelaparan, tapi perut Takezo jadi sakit dan usus mata haci tersiksa. Tak ada makanan yang dapat mengenyangkannya, tak ada minuman yang dapat menghilangkan dahaganya, tapi ia merasa kekuatannya pulih kembali sedikit demi sedikit. Badai tanggal 15 itu menandai akhir topan musim gugur. Kini hanya dua malam sesudahnya, bulan yang putih dingin sudah memandang muram ke bawah dari langit yang tak berawan. Mereka berdua mengerti betapa berbahayanya berada di jalan dalam cahaya bulan terang. Bayangan mereka akan tampak seperti bayangan sasaran, yang dapat dengan jelas dilihat oleh patroli yang sedang mencari orang-orang yang berkeliaran. Keputusan untuk mengambil resiko itu datang dari Takezo. Melihat keadaan mata haci yang begitu jelek, katanya lebih baik tertangkap daripada terus mencoba berjalan agaknya memang tidak banyak pilihan lain. Mereka harus berjalan terus, tapi jelas pula bahwa mereka harus menemukan tempat untuk menyembunyikan diri dan beristirahat. Maka perlahan-lahan mereka pun berjalan menuju tempat yang menurut mereka adalah arah kecil Tarui. Bisa kau bertahan? Tanya Takezo berulang-ulang. Dilingkarkannya tangan temannya itu ke bahunya sendiri untuk membantunya berjalan. Kau baik-baik saja, kan? Napas berat temannya itulah yang mengkhawatirkannya. Mau beristirahat? Aku baik-baik saja. Mata haci mencoba kedengaran berani, tapi wajahnya lebih pucat daripada bulan di atas mereka. Bahkan dengan lembing yang digunakannya sebagai tongkat pun hampir tidak dapat melangkahkan kaki. Beberapa kali ia meminta maaf merendah-rendah. Maaf, Takezo. Aku tahu akulah yang melambatkan jalan kita. Betul-betul aku minta maaf. Beberapa kali pula Takezo hanya menjawab dengan kata-kata, lupakan itu. Tapi akhirnya, ketika mereka sudah berhenti untuk beristirahat, ia pun menoleh kepada temannya dan cetusnya, coba dengar akulah yang mestinya minta maaf. Pertama-tama, akulah yang menjerumuskanmu ke sini, ingat tidak? Kau ingat bagaimana aku menyampaikan rencanaku padamu, bahwa akhirnya aku-aku akan melakukan sesuatu yang bakal betul-betul mengesankan ayahku. Aku sungguh tak bisa menerima kenyataan bahwa sampai meninggalnya, ayah tetap yakin aku tak akan pernah mencapai sesuatu. Aku ingin perlihatkan padanya. Ha! Ayah Takezo, Munisai, dulu mengabdi pada yang dipertuan simen dari Iga. Begitu Takezo mendengar bahwa Ishida Mitsunari sedang membentuk tentara, ia pun yakin bahwa kesempatan yang hanya sekali seumur hidup akhirnya datang baginya. Ayahnya seorang samurai. Apakah tidak sewajarnya kalau ia pun menjadi samurai? Ingin sekali ia memasuki kancah keributan untuk membuktikan keberaniannya untuk membuat berita tersebar seperti api kebakaran melintas dusun ia telah memenggal jenderal musuh. Ia sangat ingin membuktikan dirinya sebagai orang yang harus diperhitungkan, dihormati, bukan hanya sebagai perisau dusun. Takezo mengingatkan Matahachi tentang semua itu, dan Matahachi menganggup. Aku tahu, aku tahu. Tapi aku merasa begitu juga. Bukan hanya kau. Takezo melanjutkan, aku minta kau mengawaniku, karena kita memang selalu bersama-sama melakukan semuanya. Tapi perbuatan ibumu itu sungguh mengerikan. Dia berteriak-teriak mengatakan pada semua orang bahwa aku gila dan berensek. Dan tunanganmu Otsu, saudara perempuanku, dan semua orang menangis. Katanya pemuda-pemuda dusun seharusnya tinggal di dusun. Ya, barangkali mereka benar juga. Kita ini anak laki-laki satu-satunya, dan kalau kita terbunuh tidak ada yang melanjutkan nama keluarga. Tapi peduli apa, apa begitu mestinya hidup. Mereka berhasil menyelinap keluar dusun tanpa kelihatan orang, dan merasa yakin tidak ada lagi penghalang yang memisahkan mereka dengan kehormatan pertempuran. Namun ketika sampai di perkemahan simen, mereka berhadapan dengan kenyataan perang. Mereka langsung diberitahu bahwa mereka tidak akan menjadi samurai dalam waktu singkat, bahkan tidak dalam beberapa minggu tak peduli siapa ayah mereka. Bagi Ishida dan jenderal-jenderal lain, Takeso dan Matahachi hanyalah sepasang orang udik, tidak banyak lebihnya dari anak-anak yang kebetulan memegang sepasang lembing. Paling banyak yang dapat mereka peroleh adalah izin untuk tinggal di sana sebagai prajurit biasa. Tanggung jawab mereka, kalaupun dapat dinamakan demikian, hanyalah mengangkut senjata periuk nasi, dan alat-alat rumah tangga lainnya, memotong rumput, mempengaruhi geng-geng jalanan, dan sesekali bertugas sebagai pandu. Samurai, ha, kata Takeso, lelucon macam apa pula. Kepala jenderal, mendekati samurai musuh saja tidak apalagi jenderal. Tapi setidak-tidaknya semua itu sudah lewat. Sekarang apa yang mau kita lakukan? Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Kalau itu kulakukan, bagaimana aku akan menghadapi ibumu dan Otsu? Takeso, aku tidak menyalahkanmu karena kita celaka. Bukan salahmu kita kalah. Kalaupun ada yang mesti disalahkan, Kobayakawa lah orangnya. Kobayakawa yang bermuka dua itu. Betul-betul aku ingin menangkapnya. Akanku bunuh bangsat itu. Beberapa jam kemudian, mereka sudah berdiri di tepi dataran kecil, menyaksikan lautan miskantus yang serupa buluh, sudah berantakan dan patah-patah terkena badai. Tak ada rumah. Tak ada cahaya. Di sini pun banyak mayat bergelimpangan seperti waktu jatuhnya. Kepala salah satu mayat itu tergeletak dalam rumput tinggi. Ada juga yang menengadah di sungai kecil. Lainnya lagi tersangkut dengan anehnya pada seekor kuda mati. Hujan telah membasu darah dan dalam sinar bulan daging mati itu tampak seperti sisik ikan. Di sekitar semua itu, yang terdengar hanyalah litani giring-giring dan jangkrik musim gugur yang sepi. Aliran air mata membentuk jalur putih menuruni wajah suram mata hachi, dan ia memperdengarkan keluhan seorang yang sakit parah. Takezo, kalau aku mati, maukah kau mengurus Otsu? Apa yang kau omongkan ini? Aku merasa seperti mau mati. Takezo membentaknya, nah kalau memang itu yang kau rasakan, barangkali kau memang akan mati. Ia jengkel karena sesungguhnya ia ingin temannya itu lebih kuat, hingga ia sendiri dapat menyandarkan diri kepadanya sekali-kali, bukan secara fisik, melainkan sebagai pendorong. Ayolah mata hachi, jangan seperti bayi cengeng begitu. Kalau ibuku pasti ada yang mengurus, tapi Otsu, dia sendirian di dunia ini. Selamanya begitu. Kasihan aku padanya, Takezo. Berjanjilah kau akan mengurusnya, kalau aku tak ada. Kau mesti percaya pada diri sendiri. Tak ada orang mati karena mencet. Cepat atau lambat kita akan menemukan rumah, dan kalau kita sudah menemukan rumah itu, kutidurkan kau dan akan kudapatkan obat. Sekarang hentikan rengekan tentang mati itu. Lebih jauh sedikit, sampailah mereka di tempat bertumpuknya tubuh-tubuh tanpa nyawa, hingga kelihatan seolah satu divisi penuh telah disapu abis. Waktu itu sudah hilang perasaan mereka melihat darah kental. Mata mereka berkaca-kaca menangkap pemandangan itu dengan sikap masa bodoh yang dingin. Mereka berhenti lagi, beristirahat. Selagi mereka mengatur nafas, terdengar ada yang bergerak di antara mayat-mayat itu. Keduanya undur ketakutan, dan secara naluriah merundukkan badan dengan mata terbuka lebar dan perasaan diwaspadakan. Sosok tubuh itu membuat gerakan melejit cepat, seperti gerakan seekor kelinci yang terkejut. Dan ketika mata mereka sudah terpusat ke arahnya, terlihat oleh mereka orang yang entah siapa itu sedang berjongkok rendah. Semula mereka menduga ia seorang samurai yang tersesat, karena itu mereka menabahkan diri untuk menghadapi pertemuan yang berbahaya. Tapi alangkah kaget mereka, karena ternyata prajurit dahsyat itu hanyalah seorang gadis muda. Gadis itu agaknya berumur sekitar 13 atau 14 tahun, mengenakan kimono dengan lengan digulung. Obi sempit yang membelit pinggangnya sudah bertambal-tambal di beberapa tempat, namun terbuat dari brokat emas. Di tengah himpunan mayat itu, ia betul-betul merupakan pemandangan yang ganjil. Ia melayangkan pandang dan menatap mereka dengan penuh kecurigaan, dengan mata kucing yang licik. Takezo dan Matahachi heran akan hal yang sama apa yang menyebabkan gadis itu dating di malam buta itu. Sekejap keduanya hanya balas memandang gadis itu. Kemudian Takezo berkata, Siapa kau? Gadis itu mengerdip beberapa kali, berdiri, lalu nyah dari situ. Stop, seru Takezo, aku cuma mau mengajukan satu pertanyaan padamu. Jangan pergi dulu. Tapi gadis itu sudah pergi, seperti kilasan kilat di tengah malam. Dan bunyi giring-giring kecil pun menghilang ke dalam ngeri kegelapan. Apa kemungkinan itu hantu? Renung Takezo keras, sementara ia memandang kosong ke dalam kabut tipis. Matahachi menggigil sedikit, tapi memaksakan diri tertawa. Kalau ada hantu di sini, tentunya hantu serdadu-serdadu itu, kan? Sayang aku telah membuat takut gadis itu, kata Takezo. Tentunya ada dusun di dekat-dekat sini. Dan dia tentunya bisa memberikan petunjuk pada kita. Mereka berjalan terus mendaki bukit pertama dari dua bukit yang ada di hadapan mereka. Di cekungan sebelah sana terdapat paya-paya yang menghampar ke selatan gunung Fuwa. Dan tampak cahaya, hanya setengah mil jauhnya. Ketika mendekati rumah pertanian itu, terasa oleh mereka bahwa rumah itu bukan sekedar rumah biasa. Kelihatan dari tembok tanah tebal yang mengelilinginya. Juga dari pintu gerbangnya yang boleh dikatakan megah. Atau setidaknya sisa-sisanya, karena pintu gerbang itu sudah tua dan sudah sangat memerlukan perbaikan. Takezo mendekati pintu dan mengetuk-ngetuk pelan. Permisi. Karena tidak ada jawaban, ia mencoba sekali lagi. Maaf kami mengganggu pada jam seperti ini, tapi temanku ini sakit. Kami tak ingin menyusahkan, dia perlu istirahat sedikit. Mereka mendengar orang berbisik-bisik di dalam dan akhirnya terdengar bunyi orang berjalan ke pintu. Kalian yang berkeliaran di Sekigahara, kan? Suara itu datang dari seorang gadis muda. Betul, kata Takezo. Kami bawahan Lord Semen dari Iga. Menyingkirlah. Kalau kalian ditemukan orang di sini, kami bisa celaka. Betul-betul kami minta maaf telah mengganggu seperti ini, tapi kami telah lama sekali berjalan. Temanku ini butuh sedikit istirahat, hanya itu, dan... Pergilah. Menyingkirlah. Baiklah, kalau memang itu yang Anda kehendaki. Tapi apa tak bisa temanku ini diberi obat? Perutnya sakit sekali-sekali, hingga sukar bagi kami berjalan terus. Entahlah. Beberapa waktu kemudian, mereka mendengar langkah-langkah kaki dan bunyi dering kecil menjauh ke dalam rumah, makin lama makin lemah. Baru pada waktu itulah mereka melihat wajah itu. Wajah itu tampak di jendela samping, wajah seorang wanita, dan wajah itu memperhatikan mereka terus. Akemi, serunya, biar mereka masuk. Mereka prajurit biasa. Patroli Tokugawa tak akan membuang-buang waktu buat mereka. Mereka tak dikenal. Akemi membuka pintu, dan wanita yang memperkenalkan diri sebagai Oko itu pun datang untuk mendengarkan cerita Takezo. Maka disetujilah bahwa mereka tidur di lumbung. Untuk mengobati sakit perutnya, Mata Hachi mendapat tepung arang magnolia dan gugur beras encer dengan campuran bawang. Beberapa hari berturut-turut ia tidur terus-menerus, sedangkan Takezo duduk berjaga-jaga di sampingnya, sambil mengobati luka-luka peluru di pahannya dengan minuman keras murah. Pada suatu malam, kira-kira seminggu kemudian, Takezo dan Mata Hachi duduk mengobrol. Mereka tentunya punya usaha tertentu, kata Takezo. Aku tak peduli dengan kerja keras mereka. Aku senang mereka telah menerima kita. Tetapi rasa ingin tahu Takezo telah bangkit. Ibunya belum begitu tua, sambungnya. Aneh bahwa mereka berdua hidup sendiri di pegunungan ini. Hmm, apa menurut pendapatmu gadis itu agak mirip Otsu? Memang ada sesuatu padanya yang membuat aku ingat Otsu, tapi kukira mereka tidak betul-betul serupa. Keduanya manis titik. Menurut pendapatmu, apa yang sedang dia lakukan waktu pertama kali kita melihatnya itu? Merangkak-rangkak di antara mayat-mayat itu di tengah malam. Dan kelihatannya pekerjaan itu tidak mengganggunya sama sekali. Ha, masih terbayang olehku hal itu. Wajahnya tenang dan tenteram seperti boneka buatan Kyoto. Sungguh gambaran yang luar biasa. Mata Hachi memberi isyarat pada Takezo untuk diam. Sek, ku dengar giring-giringnya. Ketukan ringan Akemi di pintu terdengar seperti ketukan burung pelatuk. Mata Hachi, Takezo, panggilnya lembut. Ya, ini aku. Takezo berdiri dan membuka kunci. Gadis itu membawa sebaki obat-obatan dan makanan, dan bertanya tentang kesehatan mereka. Jauh lebih baik. Terima kasih untukmu. Juga untuk ibumu. Ibu bilang, biar kalian sudah sehat. Kalian jangan bicara terlalu keras atau pergi keluar. Takezo pun menjawab atas nama mereka berdua. Kami minta maaf sudah membuat repot kalian. Oh, tidak apa-apa. Cuma ku minta kalian berhati-hati. Ishida Mitsunari dan beberapa jenderal lain belum tertangkap. Mereka mengawasi daerah ini dengan ketat dan jalan-jalan penuh dengan pasukan Tokugawa. Betul. Makanya, biar kalian cuma prajerit biasa. Ibu bilang, kalau kami tertangkap menyembunyikan kalian, kami akan ditahan. Kami tak akan bikin rebut, janji Takezo. Malahan muka mata haci akan kututup kain kalau dia mendengkur terlalu keras. Akemi tersenyum, membalikan badan untuk pergi, dan katanya, selamat malam. Aku akan datang lagi besok pagi. Tunggu, kata mata haci. Apa salahnya kau datang ke sini, bicara dengan kami sedikit. Tidak bisa. Kenapa? Ibu nanti marah. Peduli apa dengan ibumu. Berapa tahun umurmu? 16. Kalau begitu, badanmu terlalu kecil. Ya. Terima kasih atas komentar itu. Di mana ayahmu? Tidak punya lagi. Maaf. Lalu bagaimana kalian hidup? Kami bikin moksa. Obat yang dibakar di kulit buat menghilangkan sakit itu. Ya, moksa daerah ini terkenal. Musim semi kami memotong mukut di gunung Ibuki. Musim panas mengeringkannya, lalu musim gugur dan dingin membuatnya jadi moksa. Kami jual ditarui. Orang datang dari mana-mana hanya untuk beli moksa itu. Kiranya kalian tidak butuh lelaki untuk mengerjakan itu. Oh, kalau itu yang ingin kalian ketahui, lebih baik aku pergi. Nanti dulu, sedikit lagi, kata Takezo. Ada satu pertanyaan lagi. Apa itu? Malam ketika kami datgen kemari itu, kami melihat seorang gadis di medan pertempuran, dan dia mirip sekali denganmu. Apa itu kau? Akemi cepat membalikkan badan dan membuka pintu. Apa kerjamu di sana? Gadis itu membanting pintu di belakangnya. Dan ketika ia berjalan ke rumah itu, giring-giring kecil pun berdering dengan iramanya yang aneh dan sumbang. Sisir. Dengan tinggi sekitar 1,75 meter, Takezo cukup jangkung untuk orang sesamanya. Tubuhnya seperti tubuh kuda yang indah, kuat dan lentur, dengan kaki panjang berotot. Bibirnya penuh, berwarna merah tua, dan alisnya yang hitam tebal jadi tampak tidak lebat karena bentuknya yang indah. Karena jauh melampaui sudut-sudut luar matanya, alis itu pun menambah kejantanannya. Orang-orang kampung menyebutnya, anak tahun yang gemuk, suatu ungkapan yang hanya dipakai untuk anak dengan badan lebih besar dari rata-rata. Sebutan itu jauh dari maksud menghina, tapi bagaimanapun membuatnya ada jarak dengan anak-anak muda lain, dan itu membuatnya cukup malu pada masa kanak-kanaknya. Ungkapan itu tidak pernah dipergunakan untuk menggambarkan mata hachi, namun dapat pula dikenakan padanya. Ia agak lebih pendeka dan pejal daripada Takezo, dadanya bidang dan besar, dan wajahnya bulat memberikan kesan periang kalau bukan sifat badut sejati. Matanya yang besar dan sedikit menonjol itu cenderung bergerak ketika ia berbicara, dan kebanyakan lulukon yang dibuat orang untuk merendahkannya berpusat pada kemiripannya dengan katak yang yak henti-hentinya berdengkung pada malam-malam musim panas. Kedua pemuda itu sedang berada di puncak usia pertumbuhan mereka, dan karenanya cepat pulih dari sebagian besar penyakit. Ketika luka-luka Takezo sudah sepenuhnya sembuh, mata hachi pun tidak dapat lagi menahan hambatan yang dirasakannya. Mulailah ia berjalan mondar-mandir di seputar lumbung, dan tak henti-hentinya mengeluh karena merasa terkurung. Tidak hanya sekali ia membuat kesalahan, dengan mengatakan bahwa ia merasa seperti jangkrik di dalam lubang yang gelap dan jangkrik memang suka pada suasana hidup seperti itu. Mata hachi tentunya telah mulai mengintip ke dalam rumah karena pada suatu hari ia mendekatkan mulutnya kepada teman seselnya itu, seolah hendak menyampaikan berita yang mengguncangkan dunia. Tiap malam, bisiknya genting, janda itu membedaki mukanya dan menypercantik diri. Muka Takezo pun jadi seperti anak umur 12 tahun yang benci anak gadis melihat pengkhianatan teman karibnya yang makin tertarik kepada mereka itu. Mata hachi sudah menjadi pengkhianat kini, dan pandangan mata Takezo pun tidak salah lagi mengungkapkan kemuakan. Mata hachi mulai kerap pergi ke rumah itu, duduk-duduk di dekat perapian bersama Akemi dan ibunya yang masih muda. Sesudah tiga atau empat hari mengobrol dan berkelakar dengan mereka, tamu yang ramah itu pun sudah menjadi anggota keluarga. Ia tidak kembali ke lumbung, juga pada malam hari, dan kalau kadang-kadang pulang, napasnya berbau sakit. Ia mencoba membujuk Takezo datang ke rumah itu, dengan menyanyikan puji-pujian terhadap kehidupan yang baik yang hanya beberapa meter jauhnya dari tempat itu. Gila kau, jawab Takezo gusar, kau bisa bikin kita terbunuh atau setidaknya tertangkap. Kita ini sudah kalah, jadi gelandangan apa kau belum juga mengerti. Kita mesti berhati-hati dan bersembunyi, sampai keadaan meredah. Tapi dengan segera ia bosan mencoba mengajak temannya yang cinta kenikmatan itu untuk berpikiran sehat dan mulailah ia menghentikan omongan temannya dengan jawaban-jawaban ringkas. Aku tidak suka sake, atau kadang-kadang aku lebih suka di sini. Santai. Tapi Takezo sendiri akhirnya mulai sinting juga. Ia merasa bosan bukan kepalang, dan mulai memperlihatkan tanda-tanda mengalah. Apa betul-betul aman? Tanyanya. Maksudku sekitar sini. Apa tak ada tanda-tanda patroli? Apa kau yakin? Maka, sesudah terkubur 20 hari lamanya dalam lumbung itu, akhirnya ia keluar seperti tawanan perang yang setengah kelaparan. Kulitnya tampak jernih pucat, seperti mayat, lebih-lebih ketika ia berdiri di samping temannya yang sudah terbakar matahari dan sake itu. Dipandangnya langit biru yang terang, dan sambil merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, ia pun menguap dengan nikmatnya. Ketika mulutnya yang besar itu akhirnya menutup kembali, terlihatlah bahwa alisnya waktu itu mengait. Wajahnya tampak resah. Mata haci, katanya sungguh-sungguh kita terlalu memaksakan keinginan pada orang-orang ini. Mereka sekarang menghadapi resiko besar gara-gara kita di sini. Kupikir kita harus berusaha pulang sekarang. Kau benar, kata mata haci. Tapi tak seorang pun dapat melewati rintangan itu tanpa pemeriksaan. Jalan ke ise dan Kyoto tak bisa ditempuh, menurut janda itu. Katanya, kita mesti bertahan sampai salju turun. Gadis itu juga bilang begitu. Tentu, dia yakin mesti tetap bersembunyi. Dan kau tahu, dia selalu pergi kemana-mana setiap hari. Kau bilang duduk di dekat api sambil minum itu bersembunyi. Tentu, tahu tidak apa yang sudah kulakukan. Beberapa hari yang lalu orang-orang Tokugawa datang. Mengintai, mereka masih mencari General Ukita. Dan aku bisa melepaskan diri dari bajingan-bajingan itu hanya dengan keluar dan menyapa mereka. Mata Takezo membelalak tak percaya mendengar itu, sedangkan mata haci tertawa terbahak-bahak. Setelah tawanya reda, ia pun melanjutkan. Kau lebih selamat di tempat terbuka daripada meringkuk di lumbung, sambil mendengarkan langkah-langkah kaki orang dan dibikin gila olehnya. Inilah yang mau kukatakan padamu. Mata haci tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Takezo mengangkat bahu. Barangkali kau benar, itu bisa jadi cara terbaik untuk mengatasi persoalan. Takezo masih juga mengajukan persyaratan, tapi sesudah percakapan itu, ia pun ikut pergi ke rumah tersebut. Oko, yang agaknya senang kalau ada orang lain, terutama laki-laki, berusaha membuat mereka betul-betul kerasan. Namun sekali-kali ia membuat kedua pemuda itu terlonjak dengan sarannya agar seorang dari mereka mengawini Akemi. Tapi ini agaknya lebih membikin bingung mata haci daripada Takezo. Takezo mengabaikan saja saran itu atau menandinginya dengan kata-kata lucu. Waktu itu musim Matsutake yang lezat dan harum yang tumbuh di pangkal-pangkal pohon-pohon pinus dan Takezo cukup terhibur mencari jamur-jamur besar di gunung yang berhutan di belakang rumah itu. Sambil memegang keranjang, Akemi mencari jamur itu dari pohon ke pohon. Setiap kali tercium baunya, suaranya yang tanpa dosa itu pun menggema di tengah hutan. Takezo, sini. Banyak di sini. Dan kalau sedang mencari-cari di dekatnya, Takezo pun selalu menjawab di sini juga banyak. Sinar matahari musim gugur menerobos tipis dan miring ke arah mereka lewat ranting-ranting pinus. Babut daun pinus di tempat teduh yang sejuk di bawah pohon-pohonan itu bagaikan bunga mawar yang lunak berdebu. Setelah lelah Akemi pun menantang Takezo sambil terkikik, Mari kita lihat siapa yang paling banyak. Aku, jawab Takezo pasti. Mendengar itu, Akemi pun mulai memeriksa keranjang Takezo. Hari ini tidak beda dengan hari-hari lain. Ha, ha. Aku tahu, teriak Akemi. Dengan rasa kemenangan penuh kegembiraan yang hanya bisa terjadi pada gadis semuda itu, dan tanpa kesadaran diri ataupun sikap sopan yang dibuat-buat, ia pun menunduk ke keranjang Takezo. Yang banyak kau dapat itu jamur payung. Lalu ia pun membuangi jamur beracun itu satu persatu, bukan sambil menghitungnya keras-keras, melainkan diiringi gerakan yang begitu pelan dan disengaja, hingga Takezo hampir tidak dapat mengabaikannya, sekalipun dengan mata terpejam, Akemi melontarkan masing-masing jamur itu sejauh-jauhnya. Selesai dengan tugas itu, ia pun menengadah dengan wajah membinarkan rasa puas diri. Sekarang lihat, aku dapat jauh lebih banyak daripada kau. Sudah siang sekarang, gumam Takezo. Mari pulang. Kau marah karena kalahkan. Akemi pun berlari kencang seperti ayam pegar menuruni sisi bukit, tapi sekonyong-konyong ia berhenti, wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Seorang lelaki raksasa datang lurus mendekat lewat belukar, setengah jalan menuruni lereng bukit, langkah-langhanya panjang dan tenang, matanya yang tajam menatap langsung kepada gadis muda yang rapuh di hadapannya. Orang itu tampak primitif luar biasa. Segala sesuatu pada dirinya bernada perjuangan untuk tetap hidup, dan ia menampakkan ciri suka berkelahi, alis yang lebat dan ganas, dan bibir atas yang tebal melingkar pedang berat, jubah zirah, dan kulit binatang melengkapi dirinya. Akemi. Raumnya seraya mendekati gadis itu. Ia menyeringai lebar, memperlihatkan giginya yang kuning melapuk, tapi wajah Akemi tetap saja menyiratkan kengerian belaka. Apa ibumu yang hebat itu ada di rumah? Tanyanya dengan ejekan yang dibuat-buat. Ya, cicit Akemi. Nah, kalau nanti kau pulang, ceritakan sesuatu padanya. Mau tidak, ejekan itu diucapkannya dengan sopan. Ya, dan kini nadanya berubah kasar. Katakan padanya, jangan mempermainkan aku dengan menimbun uang tanpa sepengetahuanku. Katakan aku akan datang segera untuk mengambil bagianku. Mengerti. Akemi diam saja. Dia pikir barangkali aku tidak tahu, tapi orang yang dijuali barang-barang itu datang langsung padaku. Aku berani bertaruh kau pergi juga ke Sekigahara, bukan, nah. Ah, tidak. Protes Akemi lemah. Ya, tak apalah. Cuma sampaikan padanya apa yang ku katakan tadi. Kalau dia main tidak jujur lagi, akan ku tendang dia keluar dari daerah ini. Ia menyorot gadis itu sesaat dengan matanya, kemudian pergi dengan lamban ke arah payah. Takezo mengalihkan matanya dari orang asing itu kepada Akemi, dengan penuh minat. Siapa orang itu? Dengan bibir masih menggeletar Akemi menjawab lesu, namanya Sujikaze. Dia dari kampung Fuwa. Suara Akemi hampir tak lebih dari bisikan. Dia banditkan. Ya, kenapa dia begitu marah? Akemi berdiri saja tanpa menjawab. Tak akan ku ceritakan itu pada orang lain, kata Takezo, mencoba meyakinkan Akemi. Apa tak bisa kau menceritakannya padaku? Akemi, yang jelas merasa tak senang, agaknya sedang mencari-cari kata. Dan tiba-tiba ia pun menyandarkan diri ke dada Takezo dan memohon kau janji tak akan bercerita pada orang lain. Siapa yang akan ku ceritai? Samurai Tokugawa, ingat waktu kau pertama kali melihatku malam itu, di Sekigahara. Tentu saja ingat. Nah, apa belum kau bayangkan apa yang kulakukan waktu itu? Belum, aku belum pernah memikirkannya, kata Takezo dengan wajah sungguh-sungguh. Nah, waktu itu aku mencuri. Lalu ia pun menatap Takezo dekat-dekat untuk menaksir reaksi Takezo. Mencuri. Sesudah pertempuran, aku pergi ke Medan, mengambili barang-barang serdadu yang tewas pedang, hiasan sarung pedang, kantong kemenyan, apa saja yang dapat kami jual. Ia memandang Takezo lagi untuk menangkap tanda-tanda sikap tidak setuju, tetapi wajah Takezo tidak memperlihatkannya sama sekali. Pekerjaan itu mengerikan, keluhnya kemudian, lalu berubah bersikap pragmatis, tapi kami butuh uang untuk makan. Kalau aku bilang tak mau pergu, ibu marah. Matahari masih cukup tinggi di langit. Atas saran Akemi, Takezo duduk di rumput. Lewat pohon-pohon pinus, mereka dapat memandang ke bawah, ke rumah di tengah paya itu. Takezo mengangguk pada diri sendiri, seolah sedang membayangkan sesuatu. Sejenak kemudian ia berkata, kalau begitu cerita tentang memotong mukut dan membuat Moksa itu bohong semuanya. Oh, tidak. Kami mengerjakan itu juga. Tapi selera ibu begitu mahal. Tak mungkin kami dapat hidup dari Moksa saja. Ketika ayahku masih hidup, kami tinggal di rumah terbesar di kampung ini, malahan boleh dibilang di tujuh dusun yang ada di Ibuki. Kami punya banyak pelayan, dan ibu selalu punya barang-barang bagus. Apa ayahmu pedagang? Oh, tidak. Dia pemimpin bandit setempat. Mata Akemi bersinar penuh kebanggaan. Jelaslah ia tidak lagi takut akan reaksi Takezo, dan kini ia melepaskan perasaan sebenarnya. Rahangnya mantap, tangannya yang kecil mengepal pada waktu bicara. Sujika Zetema orang yang baru kita jumpai tadi itulah yang membunuhnya. Paling tidak begitulah kata semua orang. Maksudmu ayahmu dibunuh. Sambil menangguk diam, Akemi mulai menangis, sekalipun ia berusaha menahannya. Takezo merasa sesuatu yang berada jauh di dalam dirinya mulai mencair. Semula ia tidak menaruh simpati pada gadis itu. Sekalipun gadis itu lebih kebanyakan dari gadis yang sudah berumur 16 tahun, namun bicaranya seperti wanita dewasa, dan seringkali ia membuat gerakan cepat yang membuat orang lain berjaga-jaga. Tapi ketika air mata mulai menitik dari bulu matanya yang panjang, tiba-tiba Takezo pun jadi meleleh oleh rasa kasihan. Ia ingin mendekap gadis itu untuk melindunginya. Gadis itu bukanlah gadis yang dibesarkan seperti biasa. Agaknya tak pernah ia pertanyakan apakah di dunia ini tidak ada yang lebih mulia daripada pekerjaan ayahnya. Ibunya telah meyakinkannya bahwa tak ada salahnya melucuti mayat bukan untuk makan, melainkan untuk hidup layak. Banyak pencuri sejati enggan melakukan pekerjaan itu. Selama bertahun-tahun berlangsungnya perselisihan kaum feudal, keadaan telah menjadikan semua manusia sampai yang pemalas di pedesaan terhanyut oleh cara hidup seperti ini. Orang banyak pun lebih kurang memang telah minta mereka melakukan hal itu. Ketika perang pecah para penguasa militer setempat bahkan memanfaatkan jasa-jasa mereka dan memberikan imbalan melimpah pada mereka ke atas jasa membakar perbekalan musuh, menyebarkan desas-desus bohong, mencuri kuda dari kam-kam musuh, dan lain-lain hal seperti itu. Yang paling sering terjadi adalah jasa-jasa mereka dibeli orang. Tapi, sekalipun tidak dibeli perang menawarkan banyak kesempatan. Di samping berkeliaran di antara mayat-mayat untuk mengumpulkan barang-barang berharga, kadang-kadang mereka berhasil mendapat hadiah dari menyerahkan kepala samurai yang kebetulan tersandung oleh mereka dan kemudian mereka pungut. Satu saja pertempuran besar sudah cukup bagi para pencuri bejat ini hidup senang 6 bulan atau setahun. Pada waktu-waktu bergolak, petani atau pembelah kayu biasa pun sudah tahu mengambil keuntungan dari kesemsaraan orang dan pertumpahan darah. Perkelahian di luar kampung sendiri sudah bisa membuat orang-orang sederhana ini meninggalkan pekerjaan, dan dengan cakapnya mereka menyesuaikan diri dengan situasi, dan menemukan cara untuk memunguti sisa-sisa hidup manusia lain seperti burung pemakan bangkai. Sebagian karena gangguan inilah para penjara profesional menetapkan perlindungan keras atas wilayah masing-masing. Sudah menjadi peraturan keras bahwa para pemburu liar, yaitu perampok-perampok yang melanggar hak-hak yang telah dimiliki para penjahat kejam ini dapat dikenai pembalasan dendam. Akemi pun menggigil dan katanya, Apa akal kita? Orang-orang bayaran tema sedang dalam perjalanan kemari sekarang. Aku tahu itu. Jangan khawatir, kata Takeso meyakinkannya. Kalau mereka nanti muncul, aku sendiri yang akan menyambut mereka. Ketika mereka turun bukit, senja telah turun di atas paya itu, dan segalanya sunyi. Jejak asap api pemadian di rumah itu merayap di area puncak jajaran rumput mendong, seperti ular yang melenggok-lenggok di langit. Oko sedang berdiri santai di pintu belakang, selesai melakukan riasan malam. Ketika melihat anak perempuannya datang bersama Takeso, ia pun berseru Akemi apa kerjamu sampai begini larut. Terasa benar tajamnya mata dan suaranya. Gadis itu pun segera tersadar, sesudah begitu lama ia berjalan dengan kepala kosong. Ia memang lebih peka terhadap suasana hati ibunya daripada apapun di dunia ini. Ibunya telah menanamkan kepekaan ini dan telah berhasil memanfaatkannya, mengendalikan anak gadis itu seperti boneka, hanya dengan pandangan atau gerak-geriknya. Cepat-cepat Akemi menjauh dari sisi Takeso, dan dengan wajah memerah ia pun mendahului dan masuk rumah. Hari berikutnya, Akemi menyampaikan pada ibunya tentang Sujika Zetema. Oko naik pitang. Kenapa tidak cepat-cepat kau ceritakan? Raungnya sambil menyeruduk ke sana kemari seperti perempuan gila, menarik-narik rambutnya, mengeluar-ngeluarkan barang dari laci dan lemari dan mengonggokkan semuanya di tengah kamar. Matahachi, Takeso, bantu aku, semua ini mesti kita sembunyikan. Matahachi menggeser sebuah papan yang ditunjukkan oleh Oko, lalu ia menempatkan diri di atas langit-langit. Tak banyak ruangan antara langit-langit dan kasau itu. Orang hampir tidak dapat merangkak di situ, tapi cukuplah itu untuk memenuhi kebutuhan Oko, dan terutama agaknya kebutuhan almarhum suaminya. Takeso berdiri di atas bangku, di antara ibu dan anak, dan mulai mengulurkan barang-barang itu satu persatu kepada Matahachi. Jika Takeso tidak mendengar cerita Akemi hari sebelumnya, tidak bakal ia tidak merasa kagum melihat keanekaragaman barang-barang yang sekarang dilihatnya. Takeso tahu ibu dan anak ini sudah lama melakukan pekerjaan itu, namun demikian sungguh mengagumkan. Betapa banyaknya barang yang mereka timbul. Ada belati umbai lembing, lengan baju zirah, helm tanpa mahkota kuil mini yang dapat dibawa-bawa tasbih Buddha tiang bendera. Bahkan ada sandal berlak berukir indah dan bertata emas perak dan indung mutiara. Dari lubang di langit-langit, Matahachi mengintik keluar dengan wajah bingung. Sudah semua, tidak ada satu lagi, kata Oko seraya pergi cepat-cepat. Sesaat kemudian ia sudah kembali membawa sebilah pedang 1,4 meter panjangnya dari kayu ek hitam. Takeso mulai mengeluarkan barang itu pada Matahachi, tetapi bobot, lengkung dan sempurnanya keseimbangan senjata itu demikian mengesankannya, sampai tak dapat ia melepaskannya. Ia pun menoleh kepada Oko dengan pandangan tersipu. Apa tak bisa ibu menghadiahkan ini padaku? Tanyanya dengan mata memancarkan kepasrahan. Ia memandang kakinya sendiri, seakan-akan hendak mengatakan bahwa ia memang belum melakukan sesuatu Yah G pantas mendapat ganjaran pedang itu. Apa kau betul-betul menginginkannya? Jawab nyonya itu dengan lembut, dengan nada seorang ibu. Ya, ya tentu. Sekalipun wanita itu tidak benar-benar mengatakan Takeso boleh memilikinya, namun ia tersenyum, memperlihatkan dekik pipinya, dan tahulah Takeso bahwa pedang itu sudah menjadi miliknya. Matahachi melompat turun dari langit-langit meledak oleh rasa iri. Ia pun merabah-rabah pedang itu dengan tamaknya, membuat Oko tertawa. Coba lihat orang kecil ini merajuk karena tidak dapat hadiah. Ia mencoba menenteramkan hati Matahachi dengan memberikan pundit-pundi kulit yang manis dan berbatu akik. Matahachi tidak tampak terlalu senang. Matanya terus tertuju kepada pedang kayu ek hitam itu. Perasaannya terluka, dan pundit pindi itu hanya sedikit dapat menyembuhkan harga dirinya yang terluka. Keika suaminya masih hidup, Oko rupanya punya kebiasaan mandi uap secara santai tiap malam, merias diri, dan kemudian minum sedikit sake. Singkatnya, ia menghabiskan waktu untuk merias diri sebanyak yang dihabiskan geisha yang terbesar bayarannya. Ini bukanlah jenis kemewahan yang dapat dikembangkan oleh orang biasa, tetapi ia berkeras melakukannya, bahkan ia telah mengajar Akemi mengikuti kebiasaan yang sama itu, sekalipun gadis itu menganggapnya menjemukan, dan alasannya tidak dapat ia pahami. Oko tidak hanya suka senang, ia pun berketetapan untuk tetap muda selama-lamanya. Malam itu, selagi mereka duduk di sekitar perapian ceruk, Oko menuangkan sake untuk mata hachi dan mencoba meyakinkan Takezo untuk juga mencobanya. Ketika Takezo menolak, ia letakkan mangkuk itu ke tangan Takezo, ia tangkap pergelangan tangannya, dan ia paksa Takezo mengangkat mangkuk itu ke bibirnya. Laki laku sudah sewajarnya minum umpatnya. Kalau kau tidak dapat melakukannya sendiri akan ku bantu. Berulang kali mata hachi menatap Oko dengan perasaan tak enak. Sada akan pandangan mata hachi itu, Oko bahkan semakin berani terhadap Takezo. Sambil meletakkan tangannya secara main-main di lutut Takezo, mulailah ia mendendangkan lagu cinta yang sedang populer. Sampai di sini, mata hachi pun merasa sudah sampai batas kesabarannya. Sambil tiba-tiba menoleh kepada Takezo, ia berucap kita mesti lekas meneruskan perjalanan. Ucapan ini mencapai sasarannya. Tapi, tapi, kemana kalian akan pergi? Tanya Oko terbata-bata. Kembali ke Miyamoto. Ibuku dan tunanganku tinggal di sana. Oko hanya sekejap terkejut, sebentar kemudian ia sudah dapat menguasai dirinya kembali. Matanya menyempit, senyumnya membeku, dan suaranya menjadi getir. Nah, harap dimaafkan karena aku telah menghambat kalian, telah menerima kalian, dan memberikan tempat pada kalian. Kalau memang ada gadis yang menanti kalian, lebih baik kalian lekas-lekas saja pulang. Jangan kiranya aku menahan kalian. Sesudah menerima pedang ek hitam itu, Takezo tak pernah lagi terpisah darinya. Memegangnya saja merupakan kenikmatan yang tak terlukiskan baginya. Sering ia meremas gagang pedang itu erat-erat, atau menggesekkan sisinya yang tumpul pada telapak tangannya, hanya untuk merasakan betapa sesuai lengkung dengan panjangnya. Bila tidur ia dekat pedang itu ke tubuhnya. Sentuhan dingin permukaan kayu itu pada pipinya mengingatkannya pada lantai dojo, di mana ia pernah mempraktekkan teknik-teknik main pedang pada musim dingin. Alat yang hampir sempurna, dan sekaligus merupakan benda seni dan maut ini, membangkitkan kembali di dalam dirinya semangat tempur yang telah ia warisi dari ayahnya. Takezo mencintai ibunya, tetapi ibu itu telah meninggalkan ayahnya dan pergi ketika Takezo masih kecil, meninggalkannya sendirian dengan Munisai, seorang ayah yang gila tata tertib, yang tak tahu bagaimana memanjakan anak dalam suasana yang tidak menguntungkan seperti itu. Apabila ayahnya ada, anak itu selalu merasa kikuk dan ketakutan, tidak pernah merasa santai. Ketika berumur 9 tahun, begitu besar hasratnya akan kata manis ibunya, hingga ia pernah melarikan diri dari rumah dan nekat pergi ke provinsi Harima tempat ibunya tinggal. Takezo tak pernah mengerti mengapa ibu dan ayahnya bercerai, dan pada umur sekian, penjelasan tentang itu pun tidak akan banyak menolong. Ibunya telah kawin dengan samurai lain dan mendapat seorang anak lagi. Begitu pelarian kecil itu sampai di Harima, ia tidak membuang-buang waktu lagi untuk menemukan ibunya. Ibunya lalu membawanya ke daerah hutan di belakang kuil setempat, supaya tidak kelihatan orang, dan di sana sambil berurai air, mata ia pun memeluk anaknya itu rat-rat dan menyuruhnya kembali kepada ayahnya. Takezo tak pernah melupakan adegan itu, setiap detailnya akan tetap hidup dalam kenangannya, sepanjang umurnya. Sebagai seorang samurai, tentu saja Munisai mengirimkan orang-orangnya untuk memperoleh kembali anaknya, begitu ia mengetahui anaknya hilang. Sudah jelas kemana perginya anak itu. Takezo pun dikembalikan ke Miyamoto seperti seikat kayu bakar, diikat di punggung kuda yang tidak bersadel. Sebagai pembuka, Munisai menyebutnya anak bandel yang kurang ajar, dan dengan keberangan yang hampir mencapai histeris ia sabet anaknya sampai ia tak kuat menyabet lagi. Takezo ingat lebih gamblang daripada apapun di dunia ini, betapa senit ultimatum ayahnya waktu itu. Kalau sekali lagi kau pergi ke ibumu, tak akan kuakui kau sebagai anak. Tidak lama sesudah kejadian itu, Takezo mendengar kabar bahwa ibunya jatuh sakit dan meninggal. Kematian itu berakibat berubahnya Takezo dari seorang anak pendiam dan pengurung menjadi anak kampung yang jahil. Munisai pun akhirnya menjadi takut. Ketika ia mendatangi anak itu dengan pentung, anak itu menantangnya dengan tongkat kayu. Satu-satunya orang yang bisa menandinginya adalah Matahachi, yang juga anak seorang samurai, semua anak lain tunduk pada perintah Takezo. Waktu ia berumur 12 atau 13 tahun, badannya sudah hampir setinggi orang dewasa. Pada suatu kali, seorang pemain pedang pengembara bernama Arimakihei menaikkan panji-panji berhias emas dan menyatakan siap melawan siapa saja penantang dari kampung itu. Takezo berhasil membunuh orang itu tanpa kesukaran dan mendapat pujian dari orang-orang kampung atas keberaniannya. Namun penghargaan itu singkat saja umurnya, karena bersamaan dengan bertambahnya umur ia pun jadi semakin tak dapat dikendalikan dan brutal. Banyak orang yang menganggapnya sadis dan apabila ia muncul di suatu tempat, orang pun segera menyingkir. Sikap Takezo terhadap mereka semakin menjelaskan sikap dingin mereka terhadapnya. Ketika ayahnya yang tetap keras dan kasar akhirnya meninggal unsur kejam di dalam diri Takezo lebih membesar lagi. Kalau tidak karena kakak perempuannya, Ogin, Takezo barangkali sudah lebih tak bisa dikendalikan lagi dan telah diusir dari kampung oleh penduduk yang marah. Untunglah ia menyayangi kakaknya dan karena tak tahan melihat air mata kakaknya, biasanya ia pun melakukan apa saja yang diminta kakaknya. Pergi perang bersama Matahachi merupakan titik balik bagi Takezo. Hal itu menunjukkan bahwa bagaimanapun ia mau merebut kedudukan di tengah masyarakat sejajar dengan orang-orang lain. Tetapi kekalahan di Sekigahara sekonyong-konyong telah menghilangkan harapan-harapan seperti itu dan ia pun mendapati dirinya sekali lagi tercebur ke dalam kenyataan gelap yang menurut anggapannya telah ia tinggalkan. Namun ia seorang pemuda yang diberkati sifat riang yang mulia yang hanya dapat berkembang di zaman perjuangan. Selagi tidur, wajahnya setenang wajah bayi, sama sekali tak terusik oleh pikiran-pikiran hari esok. Memang ia mengalami juga mimpi-mimpi, baik di waktu tidur maupun terjaga, tapi tidak banyak ia mengalami kekecewaan yang sebenar-benarnya. Karena modalnya hanya sedikit, maka hanya sedikit pula ia kehilangan. Sekalipun dalam makna tetentu ia sudah tercerabut, namun ia terbebaskan juga dari belenggu. Melihat napasnya yang dalam dan tetap, sementara ia memeluk erat pedang kayunya itu, barangkali Takesu sedang bermimpi, senyuman halus tersungging pada bibirnya, sedangkan bayangan kakak perempuannya yang lembut dan kota kelahirannya yang damai berpancaran turun seperti air terjun dari gunung di hadapan matanya yang terpejam dan berbulu lebat itu. Oko menyelinap ke dalam kamarnya sambil membawa lampu. Sungguh wajah yang damai, bisik Oko dengan kagum, lalu ia pun mengulurkan tangan dan menyentuh sedikit bibir Takesu dengan jemarinya. Kemudian ia mematikan lampu dan berbaring di samping Takesu. Seraya meringkuk seperti kucing, sedikit demi sedikit ia merapatkan tubuhnya ke tubuh Takesu, sementara wajahnya yang putih dan gaun malam warna-warni yang betul-betul terlampau muda untuknya itu terbenam dalam kegelapan. Yang kedengaran saat itu hanyalah titik-titik mbun yang jatuh di ambang jendela. Ingin tahu juga apakah dia masih perjaka kagumnya sambil mengulurkan tangan untuk menyingkirkan pedang kayu itu. Tapi begitu ia menyentuh pedang itu, Takesu langsung berdiri dan berteriak pencuri. Pencuri. Oko terlempar ke lampu hingga bahu dan dadanya luka dan Takesu memelintir tangannya tanpa ampun lagi. Oko menjerit kesakitan. Karena kagetnya, Takesu pun melepaskannya. Oh, jadi ini tadi ibu. Aku pikir pencuri. Oh, rintih Oko. Sakit. Maaf, aku tidak tahu. Kau ini tak kenal kekuatan badan sendiri. Hampir lepas tanganku. Aku sudah minta maaf. Mau apa ibu di sini? Oko tak menghiraukan pertanyaan Takezo yang polos itu. Ia tidak merasakan lika tangannya. Dicobanya melingkarkan anggota badannya itu ke leher Takezo. Dan gumamnya, kau tak perlu minta maaf. Takezo, ia pun menggosokkan punggung tangannya lembut-lembut ke pipi Takezo. Hai, apa pula ini? Apa ibu gila? Teriak Takezo sambil meloloskan diri dari sentuhan wanita itu. Jangan ribut begitu, Tolol. Kau tahu perasaanku padamu. Oko terus mencoba membelai Takezo, tapi... Takezo menepak-nepaknya, seperti orang diserang gerombolan lebah. Ya, dan aku sangat berterima kasih. Kami berdua tak akan melupakan betapa besar kebaikan ibu yang telah menerima kami dan segalanya itu. Maksudku bukan itu, Takezo. Aku bicara tentang perasaan wanitaku, tentang perasaan yang indah dan hangat terhadapmu. Tunggu dulu, kata Takezo sambil melompat berdiri. Akan ku nyalakan lampu. Oh, bagaimana kau bisa begini kejam krenyek Oko, dan bergerak lagi akan memeluk Takezo. Jangan, teriak Takezo marah. Hentikan, sungguh. Hentikan. Ada sesuatu dalam suara Takezo yang membuat Oko takut dan menghentikan serangannya, sesuatu yang tegas dan mantap. Takezo merasa tulang-tulangnya bergoyang dan giginya gemeretuk. Tidak pernah ia menghadapi lawan yang demikian berat. Bahkan ketika telentang di bawah kuda-kuda yang mencongkelang lewat di Sekigahara, tak pernah jantungnya demikian berdentang. Ia pun duduk ngeri di sudut kamar. Ku minta ibu pergi dari sini, mohonnya. Kembalilah ke kamar ibu sendiri. Kalau tidak akan ku panggil Matahachi. Akan ku bangunkan seisi rumah. Oko tidak beranjak. Ia duduk saja di kegelapan dengan nafas berat dan dengan mata menciut ia pun menatap Takezo. Ia tak mau ditolak. Takezo, gumamnya lagi. Apa kau tidak memahami perasaanku? Takezo tidak menjawab. Tidak memahami. Ya, tapi apa ibu memahami perasaanku? Diserang selagi tidur, dibikin takut setengah mati, dan dianiaya seekor macan dalam gelap. Kini giliran Oko yang diam. Dari kedalaman kerongkongannya keluar bisikan seperti suara geraman, dan ia pun mengucapkan setiap suku katanya ini dendam. Begitu tega kau mempermalukan aku. Aku mempermalukan ibu. Ya ini sungguh membuat malu. Keduanya begitu tegang waktu itu, hingga tak terdengar oleh mereka ketukan pintu yang agaknya sudah berlangsung beberapa lama. Ketukan itu dipertegas lagi oleh teriakan-teriakan. Ada apa di dalam? Apa kau tuli? Buka pintu. Berkas cahaya tampak di celah daun jendela. Akemi terbangun. Kemudian langkah kaki mata haci. Terdengar mendekat dan suaranya berseru ada apa. Kemudian dari gang rumah Akemi berseru resah ibu. Apa ibu di situ? Jawab bu. Oko menyerobot cepat kembali ke kamarnya sendiri yang berdekatan dengan kamar Takezo. Ia menjawab dari situ. Orang-orang lelaki di luar rupanya mendobrak daun jendela dan menyerbu ke dalam. Sampai di kamat perapian Oko melihat enam atau tujuh pasang bahu lebar menyerbu dapur yang berdekatan dan berlantai kotor. Letaknya agak di bawah karena memang dibuat lebih rendah dari ruangan-ruangan lain. Seorang di antaranya berteriak, Sucikaze tema di sini. Kasih lampu. Orang-orang itu menyerobot masuk ke dalam ruang tamu. Mereka bahkan tidak melepas sandal, suatu tanda kekasaran yang sudah melekat. Mereka mulai melomok ke sana kemari, ke lemari, ke laci-laci, ke bawah tatami jerami tebal tang menutup lantai. Tema mendudukkan diri dengan megahnya di dekat perapian, sambil mengawasi kaki tangannya menggeldah ruangan-ruangan itu dengan sistematis. Ia betul-betul menikmati pekerjaan itu, tapi dengan segera ia bosan karena tidak melakukan apa-apa. Terlalu lama, geramnya, sambil menghantamkan tinju ke tatami. Kau pasti menyimpannya sebagian di sini. Di mana barang itu? Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan, jawab Oko sambil melipat dengan sabar kedua tangannya di perut. Jangan bicara begitu, perempuan. Lenguh tema. Mana barang itu? Aku tahu barang itu ada di sini. Aku tak punya apa-apa. Tak punya. Tak punya. Kalau begitu, barangkali memang kau tidak memilikinya. Barangkali salah informasi yang kuterima. Ia pun memandang Oko dengan tajam, sambil menarik-narik dan menggaruk-garuk jenggotnya. Cukup anak-anak, gunturnya. Sementara itu, Oko sudah duduk di kamar sebelah. Pintu dorongnya terbuka lebar, seakan-akan hendak mengatakan bahwa tema dapat memeriksa terus tempat yang dicurigainya. Oko panggil tema kasar. Apa maumu? Terdengar jawaban dingin. Bagaimana kalau minum sedikit? Mau sedikit air? Jangan paksa aku ancam tema memperingatkan. Sake ada di sana. Minumlah kalau mau. Ai Oko, kata tema melunak. Ia hampir-hampir mengagumi Oko karena sikap keras kepalanya yang dingin. Jangan begitu. Aku sudah lama tak berkunjung. Apa begini caranya menyambut teman lama? Berkunjung. Sudahlah kau ikut bersalah juga. Sudah banyak yang ku dengar tentang apa yang dilakukan. Janda tukang moksa dari berbagai orang, sampai rasanya tak mungkin semua itu bohong. Ku dengar kau menyuruh anakmu yang cantik itu memereteli mayat-mayat. Nah, kenapa dia mesti melakukan hal seperti itu? Tunjukkan padaku buktinya. Jerit Oko. Mana buktinya? Kalau ada rencanaku menggalinya, mana mungkin aku mengingatkan Akemi sebelumnya? Kau tahu. Sendiri aturan permainannya. Ini wilayahku, dan aku harus memeriksa rumahmu. Kalau tidak semua orang akan menyangka mereka bisa lepas begitu saja sesudah melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, di mana? Nanti tempatku. Aku harus melindungi diriku tahu. Oko menatap tema dalam kediaman baja, kepalanya setengah tertoleh kepadanya, sedangkan dagu dan hidungnya terangkat bangga. Baiklah, akan ku lepaskan kau kali ini. Tapi ingat, aku bersikap baik sekali kepadamu sekarang. Baik kepadaku. Siapa? Kau. Menggelikan. Oko, bujuk tema, kesinilah, dan tuangkan minuman untukku. Tapi ketika Oko tidak juga memperlihatkan tanda-tanda akan bergerak, ia pun meledak anjing gila kau. Apa kau tidak tahu? Kalau kau bersikap baik padaku, tidak bakal kau hidup seperti ini. Tema meredah sedikit, kemudian nasihatnya, pikirlah dulu. Aku memang tenggelam dalam kebaikan hati Tuhan, terdengar jawaban yang berbisa. Kau tak suka padaku. Coba jawab pertanyaan ini, siapa yang membunuh suamimu? Aku yakin kau ingin aku percaya bahwa kau tidak tahu, kan? Kalau kau mau membalas dendam pada pelakunya, aku akan membantumu dengan senang hati. Aku bisa membantu dengan jalan apapun. Jangan berlagak bodoh. Apa maksudmu? Kau sudah banyak mendengar dari orang banyak. Apa mereka tidak mengatakan padamu bahwa kau sendirilah yang membunuhnya? Apa kau belum mendengar bahwa Sucikaze Tema itulah pembunuhnya? Semua orang tahu, boleh saja aku janda seorang bandit, tapi aku belum jatuh begitu rendah sampai mau main ke sana kemari dengan pembunuh suamiku. Kau rupanya memang harus mengatakannya, tak bisa kau membiarkan saja hal itu, ya. Sambil tertawa, Tema mengosongkan sakenya dalam sekali teguk dan menuang lagi. Kau tahu, mestinya kau tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Itu tak baik untuk kesehatanmu atau kesehatan anakmu yang manis. Aku akan mendidik Akemi dengan semestinya, dan sesudah dia kawin, aku akan kembali menghadapimu. Ingat kata-kataku ini. Tema tertawa lagi hingga bahu dan seluruh tubuhnya berguncang. Setelah mereguk seluruh sake yang dapat ditemukannya, ia pun memberi isyarat kepada salah seorang kaki tangannya yang ditempatkan di sudut dapur, tombaknya tegak sejajar dengan bahunya. He kau, katanya dengan suara menggelegar, geser papan langit-langit itu dengan pangkal tombakmu. Orang itu tunduk pada perintah Tema. Ia mengitari kamar sambil menyodok-nyodok langit-langit, dan kekayaan Oko pun berjatuhan ke lantai, seperti hujan es. Seperti sudah kuduga, kata Tema sambil berdiri dengan kikuknya. Coba lihat anak-anak. Bukti. Dia telah melanggar peraturan, tak sangsi lagi. Bawa dia keluar dan kasih hukumannya. Orang-orang itu pun berduyun-duyun ke kamar perapian, tapi sekonyong-konyong mereka terhenti. Oko berdiri mematung di pintu, seakan menantang mereka untuk menjamahnya. Tema, yang telah turun ke dapur, memanggil tak sabar apa yang kalian tunggu. Bawa dia kemari. Tak ada yang bergerak. Oko terus menatap orang-orang itu dari atas, dan orang-orang itu tetap saja seperti lungkuh. Tema pun memutuskan untuk mengambil alih. Sambil mendecapkan lidahnya ia mendekati Oko, tetapi ia pun tiba-tiba terhenti di depan pintu. Di belakang Oko, tidak kelihatan dari dapur, berdiri dua pemuda berwajah ganas. Takezo menggenggam rendah pedang kaunya, siap mematahkan tulang kering pendatang pertama atau siapapun yang cukup bodoh untuk mengikutinya. Di pihak lain, mata hachi menggenggam pedang tinggi-tinggi, siap menebaskannya ke leher pertama yang berusaha menerobos pintu masuk. Akemi tidak kelihatan. Oh, jadi begitu ya, rintik tema yang tiba-tiba ingat adegan di sisi gunung. Aku pernah lihat orang itu berjalan bersama Akemi beberapa hari yang lalu, yang memegang tongkat itu. Siapa yang satunya? Mata hachi ataupun Takezo tidak menjawab. Ini berarti mereka bermaksud menjawab dengan senjata. Ketegangan menguncat. Mestinya tidak ada lelaki di rumah ini, Raung tema. Hai, kalian berdua, kalian pasti dari Sekigahara. Hati-hatilah kalian, kuperingatkan kalian. Kedua pemuda itu sama sekali tidak bergerak. Tak ada di daerah ini yang tidak kenal nama Sujika Z tema. Akan ku tunjukkan pada kalian apa yang kami lakukan terhadap gelandangan. Sunyi, tema memberi isyarat pada kaki tangannya untuk menyingkir. Seorang di antaranya terjatuh ke perapian. Ia menjerit dan ranting-ranting menyala yang kejatuhan tubuhnya menjadi bunga api ke langit-langit. Dalam beberapa detik saja, ruangan sudah penuh oleh asap. Arf, tema menerjang ke ruangan itu. Mata hachi pun menebaskan pedang dengan kedua tangannya, tapi orang tua itu terlalu cepat baginya, hingga tebasan itu mental mengenai sarung. Pedang tema. Oko telah melarikan diri ke sudut terdekat, sementara Takeso menanti dengan pedang kayu eknya yang terpasang horizontal. Ia mengincar kaki tema, lalu mengayunkan pedangnya dengan segenap kekuatan. Pedang itu. Mendecit di kegelapan, tapi tidak terdengar suara benturan. Manusia lembu itu telah melenting ke udara pada waktunya, dan ketika turun ia menerjang Takeso dengan kekuatan batu besar. Takeso merasa seakan berkelahi dengan seekor beruang. Inilah orang terkuat yang pernah dihadapinya. Tema menjengkeram lehernya dan mendaratkan dua-tiga pukulan yang membuat tengkorak Takeso seperti pecah. Kemudian Takeso mendapat kesempatan lagi, sehingga tema terlempar ke udara. Ia mendarat ke dinding, mengguncangkan rumah dan segala isinya. Ketika Takeso menganggak pedang kayunya untuk dihantamkan ke kepala Takeso, bandit itu berkelit, langsung berdiri dan melarikan diri, dikejar oleh Takeso. Takeso sudah memutuskan untuk tidak membiarkan tema lolos. Itu berbahaya. Hatinya sudah bulat. Kalau berhasil menangkap orang itu, ia takkan setengah-tengah membunuhnya. Ia akan memastikan benar bahwa tak ada sepenggal nafas pun tertinggal, itulah sifat Takeso. Ia makhluk ekstrim. Waktu kecil pun sudah ada sifat primitif dalam darahnya, sifat yang mengingatkan orang pada prajurit-prajurit ganas Jepang kuno, sifat yang sekaligus liar dan murni. Sifat itu tak kenal cahaya peradaban ataupun tempaan pengetahuan. Tidak kenal pula sikap Luna. Itu ciri alamiah, suatu ciri yang membuat ayahnya tak bisa menyukai anak itu. Munisai telah mencoba dengan cara apapun yang khas bagi golongan militer untuk mengatasi kebuasan anaknya dengan menghukumnya keras-keras dan sering-sering, tetapi akibatnya hanya membuat anak itu lebih liar, seperti celeng liar yang kebuasan sejatinya muncul pada waktu ketiadaan makanan. Semakin orang kampung menghinakan pemuda kasar itu, semakin ia bersikap seolah ia berkuasa atas mereka. Ketika anak alam itu sudah besar, ia pun mulai bosan dengan berlagak sebagai pemilik dusun itu. Terlampau mudah baginya mengancam orang-orang dusun yang sifatnya takut-takut. Ia mulai memimpikannya hal-hal yang lebih besar. Sekigahara telah memberikan kepadanya pelajaran pertama tentang apa sebenarnya dunia ini. Impian-impian di masa muda porak-poranda, meski ia tak punya banyak impian. Baginya tidak ada yang namanya merenungkan kegagalan dalam usaha, sejati, yang pertama ataupun mempertanyakan suramnya masa depan. Ia belum tahu arti disiplin pribadi, dan ia menerima seluruh bencana berdarah itu dengan tenang saja. Dan kini, kebetulan saja ia tertunggu pada kakap yang sungguh besar, Sujika Zetema, pemimpin para bandit. Inilah lawan yang ia hasratkan bertanding di Sekigahara. Pengecut, bentaknya, jangan lari, dan ayo lawan aku. Takeso berlari seperti kilat melintasi lapangan yang gelap-gelam sambil meneriakan kata-kata ejekan. Sepuluh langkah di depannya tema melarikan diri seperti terbang. Rambut Takeso menyapu telinganya. Ia merasa bahagia, lebih bahagia daripada kapanpun dalam hidupnya. Makin jauh ia berlari, makin dekat ia pada kegairahan binatang semata-mata. Maka ia pun melompat ke punggung tema. Darah menyembur di ujung pedang kayu itu, dan jeritan yang membekukan darah mengoyak malam yang tenang. Tubuh bandit yang besedar dan berat itu jatuh ke bumi dengan suara yang berdebam dan terguling. Tengkoraknya hancur, matanya lepas dari ceruknya. Dua-tiga pukulan berat dijatuhkan lagi ke tubuh itu, dan tulang-tulang rusuk yang patah pun mencuat dari kulitnya. Takeso mengangkat tangan, menghapus banjir keringat yang turun dari keningnya. Puas, Kapten. Tanyanya penuh kemenangan. Dengan sikap acuh tak acuh, kembalilah ia ke rumah. Orang yang tidak tahu kejadian barusan akan menyangka ia hanya keluar malam untuk jalan-jalan, sama sekali tanpa urusan di dunia ini. Ia merasa bebas tidak menyesal karena tahu kalau orang itu yang menang ia sendiri akan terbaring di sana tanpa nyawa dan sendirian. Dari kegelapan terdengar suara matahachi. Takeso, kau kah itu? Ya, jawab Takeso kering. Ada apa? Matahachi berlari mendekat dan katanya sambil terengah-engah. Aku bunuh satu. Bagaimana denganmu? Aku bunuh satu juga. Matahachi mengangkat pedangnya yang berlumuran darah sampai kepangan gagangnya. Sambil melebarkan bahunya dengan penuh kebanggaan ia berkata, yang lain-lain lari. Bajingan-bajingan pencuri ini pengecut. Tak punya nyali. Cuma bias melawan mayat. Ha. Ini baru perkelahian. Ha ha ha. Kedua pemuda itu penuh percikan darah kental dan mereka puas seperti sepasang anak kucing yang makan kenyang. Sambil berkeciap senang, mereka pun menuju lampu yang tampak dari jauh. Takeso dengan pedang berdarah, matahachi dengan pedang yang juga berdarah. Seekor kuda gelandangan melomokkan kepalanya ke jendela dan melihat-lihat sekitar rumah. Dengusnya membangunkan kedua orang yang sedang tidur. Sambil memaki binatang itu, Takeso menamparkan telak hidungnya. Matahachi meregangkan badan, menguap berucap betapa enak tidurnya. Matahachi sudah cukup tinggi, kata Takeso. Apa kau kira sudah sore? Tidak mungkin. Sesudah tidur nyenyak peristiwa-peristiwa malam sebelumnya sudah terlupakan sama sekali. Untuk kedua orang ini, yang ada hanya hari ini dan besok. Takeso berlari ke belakang rumah dan melepas baju sampai pinggang. Sambil merundukkan badan di sisi sungai gunung yang bersih dan sejuk itu, ia memercikan air ke wajahnya, membasahi rambutnya, dan membasuh dada dan punggungnya. Seraya menengadah ia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, seakan-akan mencoba mereguk sinar matahari dan seluruh udara yang ada di langit. Masih mengantuk, Matahachi masuk ke kamar perapian. Ia mengucapkan selamat pagi kepada Oko dan Akemi dengan riang. Hei, kenapa pula kalian, wanita-wanita yang manis ini cemberut begitu? Apa betul begitu kelihatannya? Ya, betul sekali. Kelihatannya seperti kalian sedang berkabung. Apa yang mesti dirisaukan? Kami telah membunuh-pembunuh suami ibu dan menghantam kaki tangannya, mereka tidak akan lekas lupa. Kekecewaan Matahachi tidak sukar diterka. Semula ia pikir janda dan anak gadisnya itu akan senang sekali mendengar berita kematian tema. Memang malam sebelumnya Akemi bertepuk tangan gembira ketika pertama kali mendengar tentangnya. Tetapi Oko dari semula sudah tampak tidak enak dan hari ini ketika membungkuk kesal di dekat api ia tampak lebih muram lagi. Ada apa dengan ibu? Tanya Matahachi. Belah berpendapat Oko adalah wanita yang paling sukar disenangkan hatinya di dunia ini. Inilah balasannya. Katanya pada diri sendiri sambil mengambil teh pahit yang dituangkan Akemi untuknya dan berjongkok. Oko tersenyum lesu, iri kepada anak muda yang belum banyak mengecap asam garam kehidupan di dunia ini. Matahachi, katanya letih, kau rupanya belum mengerti. Tema punya beratus-ratus pengikut. Tentu saja, orang berengsek seperti dia selalu punya banyak pengikut. Kami tidak takut akan macam orang-orang yang ikut dengan orang seperti itu. Kalau kami dapat membunuh dial kenapa kami mesti takut kepada anak buahnya? Kalau mereka mencoba menyerang kami, Takeso dan aku akan tak berbuat apa-apa. Setelah Oko, Matahachi membusungkan dadanya dan katanya, siapa bilang begitu? Datangkan mereka sebanyak-banyaknya. Mereka tak lebih dari serombongan cacing. Atau ibu pikir Takeso dan aku ini pengecut. Mau merangkak mengundurkan diri. Ibu kira siapa kami ini? Kalian bukan pengecut tapi kalian kekanak-kanakan. Bahkan terhadap aku, tema punya adik lelaki bernama Sujika Zekohei, dan kalau dia datang mencari kalian, kalian berdua jadi satu pun tak akan punya kesempatan menang. Ini bukan macam pembicaraan yang suka didengar oleh Matahachi. Tapi sementara Oko meneruskan pembicaraannya ia mulai berpikir barangkali Oko ada benarnya. Sujika Zekohei agaknya memiliki gerombolan besar pengikut di sekitar Yasugawa di Kiso. Dan bukan hanya itu, ia ahli berkelahi dan luar biasa mahir dalam menangkap orang yang lepas dari tangkapannya. Sebegitu jauh belum ada orang yang dapat hidup normal sesudah Kohei secara terbuka menyatakan akan membunuhnya. Jalan pikiran, Matahachi hanyalah kalau orang menyerang kita di tempat terbuka itu mudah. Tapi lain sekali halnya kalau orang itu menyerang selagi kita tidurnya. Itulah kelemahanku, demikian diakuinya. Aku tidur seperti orang mati. Sementara duduk bertopang dagu dan berpikir Oko pun sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukannya kecuali meninggalkan rumah itu beserta cara hidupnya dan pergi jauh dari situ. Ia pun bertanya pada Matahachi, apa yang hendak dilakukannya beserta Takezo. Aku akan membicarakannya dengan dia, jawab Matahachi. Kemana pula dia pergi tadi. Ia pun berjalan keluar dan mencari ke sekitar situ, tapi Takezo tidak tampak dimanapun. Sejenak kemudian ia memayungi matanya dengan tangan, memandang kekejauhan, dan melihat Takezo sedang menaiki kuda. Pesta Bunga Pada abad 17, Jalan Raya Mimasaka merupakan jalan utama. Jalan itu membentang dari Tatsuno di Provinsi Harima, berkelok-kelok melewati dataran yang dalam peribahasa dilukiskan sebagai berbukit-bukit. Seperti halnya panjang-pancang yang menandai perbatasan Mimasaka Harima, jalan itu menelusuri rangkaian pegunungan yang seakan tanpa akhir. Para musafir yang muncul dari celah Nakayama biasa memandang ke lembah Sungai Aida, dan di situ seringkali mereka terkejut melihat sebuah kampung yang cukup besar. Sebetulnya Miyamoto lebih tepat dinamakan perserakan dusun daripada sebuah kampung yang sesungguhnya. Sekelompok rumah berderet di sepanjang sisi-sisi sungai, yang lain berkerumun jauh di atas perbukitan, dan yang lain lagi mengambil tempat di tengah dataran terbuka berbatu-batu, sehingga sukar dibaca. Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah rumah-rumah itu cukup memadai untuk suatu pemukiman pedesaan pada waktu itu. Sampai kira-kira setahun sebelum itu, yang dipertuan simen dari Iga memiliki sebuah puri, tak sampai satu mil jauhnya dari sungai sebuah puri kecil sebagaimana puri-puri lain, tapi puri yang memikat para tukang dan pedagang untuk selalu datang. Lebih jauh ke utara terdapat tambang perak Shiko Zaka yang kini sudah lewat zaman keemasannya, tapi dahulu pernah memiliki daya tarif bagi para penambang dan mana-mana. Para musafir yang bepergian dari Totori ke Himeji atau dari Tajima ke Bizen lewat pegunungan itu biasanya menggunakan jalan raya tersebut, dan biasanya mereka juga singgah di Miyamoto. Miyamoto memiliki rona eksotik sebuah kampung yang sering dikunjungi oleh penduduk yang datang dari beberapa provinsi dan dapat membanggakan tidak hanya losmennya, melainkan juga toko pakaiannya. Rombongan perempuan malam juga berlabuh di sana. Leher mereka dipupur putih seperti mode waktu itu. Mereka biasa mondar-mandir di depan rumah usahanya, seperti kelelawar putih di bawah tepi atap. Itulah kota yang ditinggalkan oleh Takezo dan Matahachi untuk pergi berperang. Sambil memandang puncak-puncak atap Miyamoto, Otsu duduk melamun. Ia gadis lembut, berkulit terang dan berambut hitam mengilat sosok tubuh dan anggota badannya indah dan kelihatan rapuh. Sosoknya itu menyiratkan kesan kudus, hampir-hampir seperti peri. Tidak seperti gadis-gadis petani yang tegap dan merah sehat, yang bekerja di sawah di bawah sana, gerak-gerik Otsu halus. Jalannya anggun, lehernya jenjang dan kepalanya tegak. Kini, selagi duduk di ujung emperan kuil Sipoji, ia tampak bagai patung porselen. Sebagai bayi temuan di kuil gunung ini, ia punya sifat menyendiri yang jarang ditemukan pada gadis umur 16 tahun. Kengganannya bergaul dengan gadis-gadis lain seumurnya dan dari dunia kerja, membuat matanya memancarkan pandangan kontemplatif dan sungguh-sungguh tajam yang cenderung menolak lelaki yang terbiasa dengan perempuan sembarangan. Matahachi, tunangannya, hanya satu tahun lebih tua darinya, dan sejak ia meninggalkan Miyamoto bersama Takeso pada musim panas sebelumnya, Otsu tidak mendengar kabar apa-apa tentangnya. Bahkan sampai bulan pertama dan kedua tahun baru inilah merindukan berita tentang Matahachi, namun kini bulan keempat sudah dekat dan ia tidak lagi berani berharap. Dengan malas pandangannya mengawang kawan-awan, dan pelan-pelan muncullah pikiran di kepalanya. Sebentar lagi sudah satu tahun penuh. Saudara perempuan Takeso pun tidak mendengar berita tentang Takeso. Bodoh aku, kalau aku menyangka di antara mereka ada yang masih hidup. Sekali-kali ia mengucapkan kata-kata itu pada seseorang, dengan harapan atau dengan suara dan mata menimbau agar orang lain itu membantahnya dan memintanya untuk tidak berputus asa. Tapi tak seorang pun memperhatikan keluhannya. Bagi orang kampung yang bersahaja, yang sudah terbiasa dengan pasukan Tokugawa yang menduduki kuil simen sederhana itu, tidak ada alasan lagi untuk menyimpulkan bahwa mereka masih hidup. Tak seorang pun anggota keluarga yang dipertuan simen pulang dari Sekigahara, dan itu wajar sekali. Mereka keluarga samurai, mereka telah kalah. Tak akan mereka berkehendak memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang yang mengenalnya. Tapi bagaimana dengan prajurit biasa? Apakah tidak wajar kalau mereka pulang? Bukankah mereka sudah akan pulang lama berselang, kalau mereka memang masih hidup? Kenapa? Demikian tanya Otsu entah untuk keberapa kalinya, kenapa orang-orang pergi berperang. Kini ia sudah bisa menikmati kesenduan duduk sendiri di emperan kuil dan merenungkan hal yang muskil itu. Ia dapat menyendiri berjam-jam lamanya di tempat itu, tenggelam dalam angan-angan burung. Tiba-tiba ada suara lelaki menyerbu pulau kedamaiannya. Otsu, gelandangan yang telah membangunkan mereka dengan ringkiknya itu, berputar-putar di kaki gunung bertelanjang punggung. Seperti tak ada masalah di dunia ini baginya, kata Matahachi pada diri sendiri dengan rasa iri. Dengan tangan mencorong di depan mulut ia berseru, Hei Takezo, pulang, kita mesti bicara. Sesaat kemudian mereka sama-sama berbaring di rumput sambil mengunyah-munyah rumput, membicarakan apa yang akan mereka lakukan kemudian. Matahachi berkata, jadi, menurut pendapatmu kita mesti pulang. Ya, memang begitu. Kita tak dapat tinggal dengan kedua wanita ini selamanya. Ya, memang tidak. Aku tak suka perempuan. Setidak-tidaknya itulah keyakinan Takezo. Baik, kalau begitu ayo kita pergi. Matahachi berguling dan memandang ke langit. Sekarang, sesudah bulat pikiran kita ingin rasanya aku. Cepat-cepat pulang. Tiba-tiba aku menyadari sangat kehilangan Otsu. Sungguh aku ingin melihatnya segera. Lihat di atas itu, ada awan yang bentuknya seperti raut muka Otsu. Lihat, bagian itu seperti rambutnya sesudah dikeramas. Matahachi menjejak-jejak tanah sambil menunjuk langit. Mata Takezo mengikuti bayangan kuda menjauh yang baru saja dilepaskannya. Seperti kebanyakan pengembara yang diam di padang-padang, kuda gelandangan dianggapnya makhluk yang baik wataknya. Apabila kita tidak membutuhkannya lagi, ia pun tidak meminta apa-apa dari kita. Begitu saja ia pergi sendiri ke tempat lain. Dari rumah, Akemi memanggil mereka makan malam. Mereka pun berdiri. Ayo balapan. Teriak Takezo. Ayo. Matahachi menimpali. Akemi bertepuk tangan gembira ketika kedua pemuda itu sama-sama berlari melintasi rumput yang tinggi, meninggalkan awan debu di belakang mereka. Sesudah makan malam Akemi termenung, lah baru saja mendengar bahwa kedua orang itu telah memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Sungguh menyenangkan bahwa mereka tinggal di rumah itu, dan ia ingin hal itu berlangsung selamanya. Tolol kau, umpat ibunya. Kenapa pula kau sedih? Oko sedang mengatur riasannya, sama rumitnya seperti biasa. Sementara memaki anak gadisnya, ia pun menatap Takezo di dalam cermin. Takezo menangkap pandangannya, dan tiba-tiba teringatlah ia akan bau harum tajam wanita itu ketika menyerbu ke dalam kamarnya. Matahachi menurunkan guci sake besar dari sebuah rak, lalu mengempaskan diri di samping Takezo dan mulai mengisi sebuah botol pemanas kecil, seolah-olah ia adalah tuan rumah. Karena malam itu malam terakhir, mereka merencanakan untuk minum sepuas-puasnya. Oko pun agaknya mencurahkan perhatian khusus kepada wajahnya. Jangan sampai ada setetes pun yang tak terminum. Katanya, tak ada gunanya menyisakan sesuatu untuk tikus-tikus di sini. Atau cacing-cacing, sambut matahachi. Dalam waktu singkat mereka telah mengosongkan tiga guci besar. Oko menyandarkan badan pada matahachi dan mulai membelainya sedemikian rupa, hingga Takezo memalingkan kepala karena malu. Aku-aku tak bisa berjalan, gumam Oko mabuk. Matahachi mengawalnya ke kasurnya, sementara kepala Oko tersandar berat ke bahunya. Sampai di sana Oko menoleh pada Takezo dan katanya dengki kau Takezo tidurlah sendirian. Kau suka tidur sendiri. Betul kan, tanpa gumaman apapun Takezo merebahkan diri asal saja. Ia sudah sangat mabuk dan hari sudah larut malam. Ketika ia terbangun, hari telah tinggi. Begitu membuka mata ia pun merasakannya. Terasa olehnya rumah itu kosong. Barang-barang yang hari sebelumnya ditumpukan Oko dan Akemi untuk perjalanan telah hilang. Tidak ada pakaian, tak ada sandal dan matahachi pun tak kelihatan. Lam memanggil tapi tak ada jawaban dan ia pun tidak mengharapkannya lagi. Rumah yang kosong memancarkan suasananya sendiri. Tak ada orang di halaman, tak ada orang di belakang rumah, tak seorang pun di lumbung. Satu-satunya jejak teman-temannya hanyalah sisir merah terang yang tergeletak di samping mulut pipa air yang terbuka. Matahachi babi, katanya pada diri sendiri. Mencium bau sisir kembali ia teringat bagaimana Oko mencoba menggodanya malam hari belum lama ini. Inilah yang mengalahkan matahachi pikirnya. Memikirkan hal itu saja darahnya menggelegat. Hai tolong, teriaknya keras. Bagaimana dengan Otsu? Apa yang akan kau perbuat dengan dia? Apa tidak sudah terlalu sering dia kau tinggalkan, babi? Diinjaknya sisir merah itu, telah ingin berteriak berang, bukan untuk diri sendiri, melainkan karena rasa kasihan pada Otsu yang dapat dibayangkannya dengan jelas sedang menanti di kampung sana. Selagi ia duduk sedih di dapur, kuda gelandangan itu melomok tenang di pintu. Karena Takezo tidak menepuk hidungnya, ia pun pergi ke meja cuci dan dengan malasnya menjilati butir-butir padi yang menempel di sana. Otsu menoleh. Ia melihat seorang laki-laki bertampang muda datang mendekati dari sumur. Orang itu hanya mengenakan jawat yang hampir tidak dapat memenuhi fungsinya, dan kulitnya yang tertempa cuaca berkilau seperti emas redup patung buddha. Ia biarawan Zen yang 3-4 tahun lalu datang ke tempat itu dari provinsi Tajima. Sejak itu ia tinggal di kuil itu. Akhirnya datang musim semi, kata biarawan itu puas pada diri sendiri. Musim semi suatu berkah tapi berkah campuran. Begitu keadaan sedikit panas, kutu-kutu busuk itu pun melanda negeri. Mereka mencoba mengambil alih negeri, persis seperti Fujiwara Nomichinaga, si bangsat lihai anak buah seorang rejen. Sebentar kemudian ia pun meneruskan monolog itu. Aku baru saja mencuci pakaianku, tapi di mana akan kukeringkan jubah tua yang sudah compang kemping ini. Aku tak dapat menggantungkannya di pohon prem. Dosa besar sekali dan menghina alam kalau aku menutup bunga-bunga itu. Cobalah pikir aku orang yang punya selera, tapi aku tak dapat menemukan tempat menggantungkan jubah ini. Otsu, pinjami aku kayu jemburan. Wajah Otsu memerah melihat biarawan berjawat cekak itu. Ia pun berseru, takuan. Bapak tak bisa kemana-mana setengah telanjang begitu, sebelum pakaian bapak kering. Kalau begitu aku akan tidur. Bagaimana kalau begitu? Oh, bapak ini keterlaluan. Sambil mengangkat satu tangannya ke langit dan satu lagi menunjuk tanah, takuan menirukan gaya patung kecil Buddha yang setiap tahun sekali biasa diurapi para pemujanya dengan teh khusus. Sebenarnya aku menanti saja sampai besok. Karena hari ini tanggal 8, hari ulang tahun sang Buddha, aku bisa berdiri saja seperti ini dan membiarkan orang-orang menunduk hormat padaku. Kalau mereka menuangkan teh manis ke badanku, akan ku kejutkan mereka dengan menjilat bibirku. Dan dengan wajah Saleh Ia pun melakukan sabda pertama sang Buddha di langit sana dan di bumi ini hanya aku yang suci. Otsu pun tertawa geli melihat lagak takuan yang kurang pantas itu. Bapak betul-betul mirip lo. Tentu saja mirip, aku ini titisan pangeran Siddhartha. Kalau begitu, berdiri saja baik-baik di situ. Jangan bergerak, aku akan ambil teh untuk penggurapannya. Pada saat itu seekor tawon menyambar kepala takuan dan gaya reinkarnasinya pun seketika berganti dengan gerak tangan yang kacau. Melihat celah dalam jawatnya yang longgar itu, sang tawon menukik lagi dan Otsu pun tertawa terbahak-bahak. Sejak datangnya takuan Soho, nama yang diberikan kepadanya sesudah menjadi pendeta, bahkan bagi Otsu yang pendiam itu pun tak ada hari tanpa hiburan berupa apa yang dilakukannya atau dikatakannya. Namun sekonyong-konyong Otsu berhenti tertawa. Oh, saya tak bisa lagi membuang-buang waktu seperti ini. Ada satu hal penting yang harus saya kerjakan. Sementaca ia memasukkan kakinya yang putih kecil itu ke dalam sandal takuan bertanya polos kerjaan apa. Kerjaan apa? Apa bapak sudah lupa juga? Pertunjukan pantomim bapak tadi yang mengingatkan saya. Saya harus menyiapkan segala sesuatunya untuk besok. Pendeta tua menyuruh saya mengambil bunga untuk menghias kuil bunga. Kemudian saya harus menyiapkan segalanya untuk upacara pengurapan. Dan malam ini saya harus membuat teh manis. Di mana kau mengambil bunga? Dekat sungai, di lapangan bawah. Aku akan mengawanimu, tanpa pakaian. Kau tak akan bisa memetik bunga secukupnya, kalau sendirian. Kau perlu bantuan. Lagi pula, manusia dilahirkan tanpa pakaian. Ketelanjangan itu sifat alamiahnya. Mungkin saja, tapi saya tidak menganggap itu alamiah. Sudahlah, lebih bok saya pergi sendiri. Dengan harapan dapat menghindar, Otsu pun bergegas memutar ke belakang kuil. Sebuah keranjang ia sandangkan ke punggung. La ambil sebuah sabit, lalulah pun menyelinap keluar pintu samping. Tapi beberapa saat kemudian ia sudah melihat kembali takuan menempel di belakangnya. Sekarang ia mengenakan kain pembalut besar, semacam yang biasa digunakan orang untuk membawa tilam. Apa ini lebih cocok untukmu? Serunya sambil menyeringai. Tentu saja tidak, bapak kelihatan lucu. Orang bisa mengira bapak gila. Kenapa? Entahlah. Cuma, jangan jalan di samping saya. Tapi sebelum ini tak pernah rasanya kau keberatan berjalan di samping seorang pria. Takuan, bapak ini betul-betul mengerikan. Lapun berlari jauh ke depan, diikuti langkah-langkah panjang takuan, seperti sang Buddha turun dari pegunungan Himalaya. Kain pembalutnya mengepak-ngepak liar ditiup angin. Jangan marah, Otsu. Kau tahu, aku hanya menggoda. Dan lagi teman-teman lelakimu tak suka kalau kau terlalu banyak cemberut. Delapan atau sembilan ratus meter di bawah kuil itu, bunga-bunga musim semi bermekaran di kedua tepi sungai Aida. Otsu meletakkan keranjangnya di tanah dan di tengah lautan kupu-kupu yang sedang berterbangan mulailah ia mengayunkan sabitnya dengan gerakan setengah lingkaran, memotong bunga-bunga itu di dekat akarnya. Sejenak kemudian takuan pun terpekur. Sungguh damai di sini, desahnya, yang kedengaran religius dan kekanak-kanakan sekaligus. Nah, kalau kita dapat menghabiskan hidup kita di surga penuh bunga, kenapa kita semua ini lebih suka menangis, menderita, dan tersesat dalam pusaran derita dan kemarahan, dan menyiksa diri dalam nyala api neraka? Ku harap setidak-tidaknya kau tak usah mengalami segalanya itu. Otsu secara berirama mengisi keranjangnya dengan bunga-bunga rumput yang kuning cemerlang, seruni. Aster apiun dan valet musim semi. Ia menjawab takuan, daripada berhotbah, lebih baik bapak waspada terhadap tawon-tawon itu. Takuan menganggukkan kepala sambil mendesah putus asa. Aku bukannya bicara tentang tawon otsu. Aku cuma mau menyampaikan padamu ajaran sang Buddha tentang nasib perempuan. Nasib perempuan sama sekali bukan urusan bapak. Oh, kau keliru. Sudah tugasku sebagai pendeta untuk mencampuri kehidupan orang banyak. Aku setuju ini jenis pekerjaan yang suka mencampuri urusan orang, tapi tidak lebih sia-sia daripada urusan seorang pedagang, penjual pakaian, tukang kayu, atau samurai. Pekerjaan ini ada karena dibutuhkan. Otsu pun melunak. Rasanya Anda benar. Memang demikianlah yang terjadi selama ini. Golongan pendeta tidak bagus hubungannya dengan kaum perempuan selama kira-kira 3.000 tahun. Kau tahu, agama Buddha mengajarkan bahwa perempuan itu jahat. Iblis, utusan neraka. Bertahun-tahun aku menggeluti kitab suci, karena itu bukan kebetulan bahwa kau dan aku selamanya berselisih. Dan menurut kitab suci Bapak kenapa perempuan itu jahat? Karena dia menipu lelaki. Apa lelaki tidak menipu perempuan juga? Ya, tapi, sang Buddha sendiri lelaki. Apa menurut Bapak kalau dia perempuan keadaannya akan sebaliknya? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin seorang iblis dapat menjadi Buddha? Takuan itu tidak masuk akal. Kalau ajaran agama itu hanya pikiran sehat kita tak akan membutuhkan nabi-nabi untuk menyampaikannya pada kita. Nah itu, sekali lagi Bapak memutarbalikan semuanya untuk keuntungan diri sendiri. Komentar khas perempuan. Kenapa mesti menyeranku pribadi? Otsu menghentikan ayunan sabitnya lagi, wajahnya memperlihatkan sikap jemuh. Takuan, kita hentikan saja omongan ini. Saya sedang tak senang bicara hari ini. Diam perempuan. Kan dari tadi Bapak yang terus bicara. Takuan memejamkan mata, seolah-olah mengerahkan kesabaran. Biar ku jelaskan sekarang. Ketika sang Buddha masih muda, dia duduk di bawah pohon bodi. Iblis-iblis perempuan menggodanya siang malam. Dengan sendirinya dia lalu tidak menghargai tinggi perempuan. Sekalipun begitu, karena dia memang maha pengampun, di masa tuanya dia mengambil beberapa murid perempuan. Karena dia sudah bijaksana atau pikun. Jangan menghujat. Takuan memperingatkan dengan tajam. Dan jangan lupa bodhisatwa Nagarjuna yang juga membenci maksudku takut pada perempuan, seperti juga sang Buddha. Bahkan dia pun sampai mengagumkan empat jenis perempuan, yaitu saudara perempuan yang patuh, teman perempuan yang penuh kasih, ibu yang baik, dan pembantu yang tunduk. Berulang-ulang dia memuji kebajikan mereka itu dan menasihatkan pada orang laki-laki untuk memperistri perempuan-perempuan jenis itu tadi. Saudara perempuan yang patuh, teman perempuan yang penuh kasih, ibu yang baik, dan pembantu yang tunduk. Saya lihat bapak sudah menyusun semua itu untuk keuntungan lelaki. Itu cukup wajar, bukan? Di India kuno lelaki lebih dihormati dan perempuan kurang dihormati dibandingkan dengan di Jepang. Tapi ku minta kau dengarkan nasihat yang diberikan Nagarjuna pada perempuan. Nasihat apa? Dia mengatakan, hai perempuan, jangan kamu mengawini laki-laki. Itu lucu, masih ada kelanjutannya. Dia mengatakan, hai perempuan, kawinlah dengan kebenaran. Otsu memandangnya dengan hampa. Lihat tidak, kata Takuan sambil mengibaskan tangannya. Kawinlah dengan kebenaran, itu berarti kau tak boleh diberahikan semata-mata oleh makhluk hidup, tapi harus mencari yang abadi. Tapi, bapak kata Otsu tak sabar, apa sih kebenaran itu? Takuan menjatuhkan kedua tangannya ke samping dan memandang ke tanah. Yah, kalau dipikir-pikir, katanya sambil berpikir, aku sendiri tidak begitu yakin. Tawa Otsu pun pecah, tapi Takuan tidak mengacuhkannya. Ada yang aku tahu pasti. Kalau diterapkan pada kehidupanmu, kawin dengan kejujuran artinya kan tak boleh berkeinginan pergi ke kota, melahirkan anak-anak yang lemah dan sentimental. Kau mesti tetap di kampung, yang jadi milikmu, dan disitulah kau mesti menelurkan anak-anak yang bagus dan sehat. Otsu mengangkat sabitnya tak sabar. Takuan, bentaknya jengkel. Bapak datang kemari ini untuk membantu saya memetik bunga atau tidak? Tentu saja. Karena itulah aku di sini. Kalau begitu, jangan berhutbah lagi dan pegang sabit ini. Baiklah, kalau kau memang tidak menginginkan bimbingan spiritual dariku, aku pun tak akan memaksakannya padamu, katanya berpura-pura tersinggung. Sementara bapak bekerja, saya akan lari ke rumah Ogin untuk melihat apa dia sudah menyelesaikan obi yang akan saya pakai besok. Ogin, kakak perempuan Takesu itu, aku sudah pernah melihatnya, kan? Bukankah dia pernah datang ke kuil denganmu? Dan Takuan pun menjatuhkan sabitnya. Aku ikut. Dengan pakaian begitu, Takuan berpura-pura tidak mendengar. Dia barangkali akan menyuguhi kita teh. Aku sudah haus setengah mati. Karena sudah capek sekali berdebat dengan biarawan itu, Otsu pun mengangguk lemah dan bersama-sama mereka berjalan menyusuri sungai. Ogin, seorang gadis berumur 25, tidak lagi dianggap orang sedang mekar-mekarnya, tapi sama sekali tidak jelek tampangnya. Walaupun para calon cenderung mundur karena reputasi adik lelakinya, tapi tak kurang orang yang melamarnya. Pembawaan dan pendidikannya yang baik segera tampak oleh semua orang, telah menolak semua pinangan, semata-mata karena ia ingin mengurus adik lelakinya lebih lama lagi. Rumah yang ditinggalinya dibangun oleh ayah mereka, Munisai, ketika masih memegang tanggung jawab pelatihan militer keluarga Simen. Sebagai hadiah atas kerjanya yang sangat baik, ia dianugerahi hak utama menggunakan nama Simen. Rumah itu menghadap ke sungai, dikitari oleh tembok kotor yang tinggi, didirikan di atas fondasi batu, dan jauh lebih besar dari yang diperlukan oleh seorang samurai biasa di pedesaan. Dahulu rumah itu megah, tapi kini telah reyot. Bunga-bunga iris liar berkecambah dari atapnya, dan dinding dojo, di mana Munisai dahulu biasa mengajarkan seni perang, kini terlapisi seluruhnya oleh kotoran burung layang-layang putih. Ketika Munisai tak disukai lagi, ia kehilangan status dan mati sebagai orang miskin. Suatu kejadian yang bukan tidak umum di zaman yang penuh kekalutan. Segera sesudah kematiannya, para pembantunya pun pergi, tapi karena mereka semua orang asli Miyamoto, banyak yang masih sering singgah. Apabila singgah, mereka meninggalkan sayur-sayuran segar, membersihkan kamar-kamar yang tidak dipakai, mengisi guci-guci air, menyapu jalanan, dan dengan cara-cara lain yang tak terhitung jumlahnya mereka berusaha memelihara rumah tua itu. Mereka juga senang mengobrol dengan anak perempuan Munisai. Ketika Ogin yang sedang menjahit di kamar dalam mendengar pintu belakang terbuka, ia menyangka yang datang adalah salah seorang dari bekas-bekas pembantu itu. Karena sedang tenggelam dalam pekerjaannya, ia pun terlompat ketika mendengar Otsu menyalaminya. Oh, katanya, kamu rupanya bikin kaget aku saja. Aku baru menyelesaikan obimu. Mau kau pakai besok kan? Betul, Ogin, aku mau mengucapkan terima kasih karena kau sudah mau bersusah payah. Sebetulnya aku bisa menjahitnya sendiri, tapi dikuil begitu banyak pekerjaan sampai tak ada waktu lagi. Oh, aku senang bisa membantu. Aku punya lebih banyak waktu dari yang kubutuhkan. Kalau tak ada kesibukan, aku mulai melamun. Otsu mengangkat kepala dan terlihat olehnya altar keluarga. Di atasnya menyala lilin, di atas piring kecil. Dalam cahaya suram itulah melihat dua tulisan gelap yang dilukis sangat saksama dengan kuas. Keduanya dilekatkan di papan dengan sesajian air dan bunga di depannya. Roh Simenta Kezo yang telah pergi umur 17. Roh Honiden Matahachi yang telah pergi umur sama. Ogin, kata Otsu resah. Apa kau sudah mendapat kabar bahwa mereka terbunuh? Ah, belum. Tapi apa lagi yang lain dari itu? Aku sudah pasrah. Aku yakin mereka tewas di Sekigahara. Otsu menggelengkan kepala keras-keras. Jangan katakan itu. Bikin sial. Mereka belum mati? Belum. Kurasa mereka akan muncul hari-hari ini. Ogin memandang jahitannya. Apa kau mimpi tentang Matahachi? Tanyanya lembut. Ya, selalu. Kenapa? Itu artinya dia sudah mati. Aku sendiri tidak mimpi yang lain kecuali adikku. Ogin, jangan bilang begitu. Otsu pun berlari ke altar dan mencabut tulisan itu dari papanya. Aku singkirkan barang-barang ini, cuma mengundang yang jelek-jelek. Air mata melelehi wajahnya ketika lam mengembus lilin itu. Tak puas dengan itu, dicengkeramnya bunga dan mangkuk air, lalu ia berlari melintasi kamar sebelah menuju beranda. Di sana dilontarkannya bunga itu sejauh-jauhnya dan dituangkannya air di pinggir sana. Air tumpah tepat di kepala takuan yang sedang jongkok di bawah. Ai, dingin. Lengking takuan sambil melompat dan dengan kalutnya ia mencoba mengeringkan rambut dengan salah satu ujung kain pembalutnya. Apa pula yang kau lakukan ini? Aku datang kemari mencari secangkir teh, bukan mandi. Otsu pun tertawa sampai keluar air mata. Maaf, takuan. Betul-betul minta maaf. Saya tak lihat. Sebagai tanda minta maaf ia pun membawakan takuan teh yang sudah dinantikannya. Ketika ia kembali ke dalam ogin yang memandang tajam ke beranda itu bertanya, siapa itu? Biarawan musafir yang tinggal di kuil. Yang kotor itu. Kau pernah melihatnya, denganku ingat tidak? Waktu dia sedang berjemur telungkup sambil memegang kepala memandang ke tanah. Ketika kita bertanya kepadanya apa yang dilakukannya, dia mengatakan kutu-kutunya sedang mengadakan pertandingan gula. Dia bilang dia telah melatih kutu-kutu itu untuk menghiburnya. Oh, dia. Ya, dia. Namanya takuan Soho. Aneh ya. Ya, begitulah paling tidak. Apa yang dipakainya itu? Kelihatannya bukan jubah pendeta. Memang bukan. Itu kain pembalut. Kain pembalut. Eksentrik. Berapa umurnya? Katanya 31 tahun. Tapi kadang-kadang aku merasa seperti kakaknya. Dia begitu tolol. Salah seorang pendeta mengatakan, biarpun kelihatannya begitu, dia biarawan hebat. Mungkin saja. Kita tak dapat selalu menilai orang dari tampangnya. Dari mana dia itu? Dia lahir di provinsi Tajima dan mulai mempersiapkan diri menjadi pendeta ketika umur 10 tahun. Kemudian dia masuk kuil sekte Zen Rinzai kira-kira 4 tahun kemudian. Pergi dari sana dia menjadi pengikut pendeta sarjana dari Daito Kuji dan melakukan perjalanan bersamanya ke Kyoto dan Nara. Belakangan dia belajar dengan pimpinan Gudo dari Myo Shinji, Ito dari Senan, dan satu deretan panjang orang suci lain yang terkenal. Dia menghabiskan banyak sekali waktu untuk belajar. Barangkali itu sebabnya dia agak lain. Otsu melanjutkan ceritanya. Dia diangkat menjadi pendeta tetap di Nansuji dan ditunjuk sebagai kepala biara Daito Kuji dengan maklumat kaisar. Tak pernah aku tahu alasannya dari siapapun. Dia sendiri tak pernah menceritakan masa lalunya. Tapi karena beberapa alasan, tiga hari sesudahnya dia melarikan diri. Ogin menggelengkan kepala. Otsu melanjutkan. Orang bilang jenderal-jenderal terkenal seperti Hosokawa dan orang-orang bangsawan macam Karasumaru sudah berulang-ulang mencoba meyakinkannya untuk tinggal menetap. Mereka malahan sudah menawarkan membangun kuil untuknya dan menyumbangkan uang untuk perawatannya. Tapi dia tidak tertarik. Dia bilang lebih suka mengembara di pedesaan seperti pengemis, hanya berteman kutu-kutunya. Kurasa dia agak sinting. Barangkali menurut anggapannya kita ini yang aneh. Memang begitu yang dikatakannya. Berapa lama dia akan tinggal di sini? Mana bisa tahu. Dia biasa muncul suatu hari dan menghilang hari berikutnya. Seraya berdiri di dekat berada takuan berseru. Aku bisa mendengar semua yang kalian bicarakan. Tapi rasanya kami tidak membicarakan yang jelek. Jawab Otsu Rian. Kalaupun kalian membicarakan yang jelek, aku tak peduli, kalau itu menghibur kalian. Tapi setidak-tidaknya kalian dapat memberiku kue manis untuk teman minum teh ini. Itu dia, kata Otsu. Dia memang seperti itu sejak dulu. Apa maksudmu aku seperti itu? Mata takuan pun berseri-seri. Dan kau sendiri, kau kelihatannya saja tidak tega melukai seekor lalat tapi tindakanmu jauh lebih kejam dan bengis daripadaku. Oh, betul begitu. Dan bagaimana saya bisa kejam dan bengis begitu? Kau meninggalkan aku di luar sini tanpa daya, tanpa apa-apa kecuali teh, sedangkan kau duduk merintikan kekasihmu yang hilang. Kejam. Di kuil Daisoji dan Sipoji lonceng berdentang-dentang. Lonceng mulai berdentang selewat subuh dan kadang-kadang masih terdengar dentangnya sampai jauh lepas tengah hari. Pada pagi hari orang-orang berduyun-duyun ke kuil, gadis-gadis dengan obi merah istri-istri pedagang dengan warna kimono yang lebih lembut. Dan di sana-sini wanita tua dengan kimono warna gelap menggandeng tangan cucu-cucu mereka. Di kuil Sipoji, ruang utama yang kecil penuh dengan umat. Tetapi para pemudanya kelihatannya lebih tertarik mencuri-curi pandang keotsu daripada mengikuti upacara keagamaan ini. Dia ada di sini, bisik seorang pemuda. Semakin cantik saja, bisik pemuda lain. Di dalam ruang itu ada sebuah kuil mini. Atapnya dari daun-daun potion jeruk dan tiang-tiangnya dililit bunga-bunga liar. Di dalam kuil bunga ini ada pating buda berwarna hitam setinggi kira-kira setengah meter. Tangannya yang satu menunjuk ke langit dan satunya lagi ke tanah. Pating ini berdiri di dalam semacam baskom dari tanah liar. Orang-orang melewati patung itu sambil mengguyurkan teh manis ke kepalanya dengan menggunakan sendok besar dari bambu. Takuan berdiri di dekatnya, membawa minyak suci dan mengisikannya ke dalam tabung-tabung bambu kecil untuk dibawa pulang para pengunjung sebagai pembawa berkah. Sambil menuangkan minyak ia menghimbau mereka untuk memberikan sumbangan. Kuil ini miskin, maka tinggalkan sumbangan sebanyak yang Anda sanggup. Terutama Anda-Anda yang kaya. Saya tahu siapa Anda, Anda memakai sutra halus dan obi bersulang. Anda punya banyak uang. Anda pasti punya banyak kesusahan juga. Jika Anda meninggalkan uang sebanyak 50 kilo, kesusahan Anda akan berkurang 50 kilo juga. Di sebelah lain kuil bunga itu, Otsu duduk menghadap meja berpelitur hitam. Wajahnya memancarkan rona merah muda, seperti bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Ia mengenakan obi baru. Ketika menuliskan kata-kata pesona di atas kertas lima warna ia memainkan kuas dengan terampilnya. Sekali-sekali ia mencelupkannya ke dalam kotak tinta berlak emas di sebelah sana. Lama menulis. Dengan cepat dan saksama, pada hari yang sebaik-baiknya ini, yaitu tanggal 8 bulan 4, jatuhlah hukuman bagi para serangga yang menghabiskan panen. Entah sejak kapan orang di daerah ini menganggap bahwa menggantungkan sajak bernada praktis itu di dinding akan melindungi mereka dari hama penyakit, dan juga nasib Sial Otsu menuliskan sajak itu sudah berpuluh kali ya, sudah demikian seringnya, hingga pergelangan tangannya mulai berdenyut dan tulisan tangannya mulai mencerminkan kelelahan. Setelah berhenti sejenak, ia pun menegur takuan, hentikanlah usaha merampok orang-orang ini. Terlalu banyak bapak mengambil. Aku bicara kepada mereka yang sudah terlalu banyak harta. Itu jadi beban mereka. Itulah inti amal, yaitu meringankan mereka dari beban, jawab takuan. Dengan jalan pikiran itu, pencuri biasa pun bisa jadi orang suci semuanya. Takuan terlalu sibuk mengumpulkan mata uang emas untuk menjawab. Sini, sini, katanya kepada orang banyak yang berdesak-desak. Jangan berdesakan pelan-pelan antrelah. Anda sekalian akan segera mendapat kesempatan mengosongkan pundi-pundi Anda. Hei pendeta, kata seorang pemuda yang mendapat peringatan karena mendesakkan diri ke tengah. Maksud Anda saya? Kata takuan sambil menunjuk hidungnya. Ya, bapak terus menyuruh kami menunggu giliran tapi bapak mendahulukan perempuan. Saya suka perempuan sama dengan lelaki di belakangnya. Bapak ini mestinya salah seorang biarawan bejat yang selalu kami dengar ceritanya itu. Cukup berudu. Kau kira aku tidak tahu kenapa kau di sini. Kau tidak datang untuk menghormat sang Buddha atau membawa pulang kebaikan. Kau datang untuk bisa memandang Otsu lebih jelas. Nah, akuilah sekarang betulkan. Tak bakal kau mendapat perempuan kalau kau berlaku seperti orang kikir. Wajah Otsu berubah merah tua. Takuan, hentikan. Hentikan sekarang juga kalau tidak saya betul-betul marah. Untuk mengistirahatkan matanya Otsu kembali menghentikan pekerjaannya, lalu melayangkan pandang kepada orang banyak. Tiba-tiba terpandang olehnya sesosok wajah. Terima kasih.